Istana yang suram jilid 13. Ketika kibuyut sampai di rumahnya, maka yang pertama-tama dilakukannya adalah menyiapkan makan dan minum bagi orang-orang yang berada di istana kecil itu, dengan lantang ia berkata kepada pembantunya, Sekarang kalian dapat menyebelih kambing dengan ikhlas, aku akan menjamu orang-orang yang berada di istana itu sebagai orang-orang terhormat dan yang telah menyelamatkan istana itu dari bencana. Siapakah mereka kibuyut bertanya seorang anak muda? Ternyata istana itu penuh dengan teka-teki yang mengejutkan. Kenapa? Sembelih dahulu seorang kambing yang sehat dan gemuk, nanti aku akan bercerita. Rumah kibuyut segera menjadi sibuk, beberapa orang perempuan telah dipanggil untuk membantu memasak, tidak seperti saat mereka menyiapkan makanan bagi orang-orang guntur geni dan orang-orang kumbang kuning yang berada di banjar atau orang-orang cengkir pitu, Tetapi kali ini orang-orang karang maja bekerja dengan penuh gairah dan kegembiraan hati. Sementara itu mereka yang berada di istana kecil itu telah mempunyai kesibukan tersendiri, mereka yang terluka sedang sibuk mengobati luka-lukanya, sementara yang lain sedang berbincang tentang pusaka yang masih belum diketemukan. Namun dalam pada itu, di dalam istana kecil itu telah terjadi tata hubungan yang agak ganjil, sangkan yang ternyata adalah raden kuda rupaka kadang-kadang masih bersikap sebagaimana selalu dilakukan, sementara panon sama sekali tidak merubah sikapnya, meskipun ternyata ia memiliki kemampuan yang mengagumkan, tetapi ia adalah seorang yang rendah diri dan mengerti akan martabatnya. Meskipun demikian, sesuatu yang belum pernah dimengerti telah merabah hatinya, gadis yang mula-mula dikenalnya bernama Pintan itu mempunyai sentuhan tersendiri bagi perasaannya. Gila panon mengeram, ia ternyata seorang puteri, ia anak seorang pangeran, dan itulah yang gila, jika saja aku mengetahui sejak semula. Tetapi di luar sadarnya, ternyata gadis yang sebenarnya adalah puteri Raksip Pademasari itu telah menaruh perhatian pula kepadanya, sikap panon yang lugu, rendah hati tetapi menyimpan kemampuan yang tidak terduga itu, telah menarik perhatiannya. Meskipun puteri Raksip Pademasari menyadari, bahwa panon bukannya seorang keturunan bangsawan, namun sebagai seorang gadis yang lebih banyak tinggal di padepokan yang jauh dari kehidupan seorang bangawan, Ia dapat menyesuaikan diri dengan sikap dan tingkah laku anak muda yang berasal dari lareng gunung merbabu itu. Puteri Raksip Pademasari yang kadang-kadang juga berada di kota raja, justru kurang sesuai bergaul dengan saudara-saudaranya dalam lingkungan kebangsawanan, meskipun ia mempunyai beberapa kelebihan dari gadis-gadis sebayanya. Namun rasa-rasanya masih ada jarak di antara keduanya. Dalam keadaan yang masih diliputi oleh kabut rahasia tentang pusaka yang sedang dicari, maka mereka masih memusatkan segenap perhatian mereka kepada penemuan pusaka itu. Demikian juga Puteri Inten Perawesti, sejak anak muda yang mengaku bernama Sangkan itu masih menjadi anak Nyiupih, anak muda itu telah menimbulkan berbagai macam pertanyaan di dalam hatinya, sejak kidang alit tidak mampu lagi mengikatnya dengan ilmu gendam, dan apalagi sejak Raden Kudarupaka yang sebenarnya adalah orang lain, yang bernama Raden Johar Patitis agak mengecewakannya, maka perhatiannya telah tercurah kepada anak Nyiupih yang aneh itu. Namun seperti kebanyakan gadis, maka semuanya itu hanya tersimpan saja di dalam hatinya. Namun semuanya itu tidak terlepas dari perhatian Nyiupih, ia melihat kerling mati momongannya, tetapi ia melihat juga tangkapan cahaya mata Putri Raksi Patmasari. Itulah sebabnya ia merasa berkewajiban untuk mengungkapkan semua yang masih terpendam itu pada saatnya. Jika pusaka itu telah dapat diketemukan, maka aku akan berterus, maka aku akan berterus terang kepada Pangeran Bon dan Lamatan, bahwa Putra dan Putri telah tersentuh oleh perasaan lain yang mungkin akan dapat mempengaruhi masa depannya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di halaman istana merasa sangat berterima kasih ketika beberapa orang padukuhan karang maja telah datang membawa makanan dan minuman bagi mereka, bukan sekedar makan dan minum, tetapi seakan-akan Kibuyut sedang mengadakan jamuan yang sangat besar untuk menghormati kemenangan para prajurit demak bersama para penghuni istana kecil itu. Luar biasa berkata Pangeran Bon dan Lamatan. Hanya sekedarnya berkata Kibuyut, kami menghidangkan apa yang ada pada kami. Wajah-wajah yang menjadi cerah itu pun kemudian sibuk menyuapi mulut mereka masing-masing, sudah lama mereka tidak sempat menikmati hidangan semacam itu, terlebih-lebih mereka yang tinggal di dalam istana kecil yang suam itu. Namun dalam pada itu, wajah Kibuyut yang masih nampak suram, karena ia masih mempunyai tugas yang cukup berat. Panon sekali-sekali memandang wajah gurunya, ia sadar, tugas gurunya bukannya tugas yang ringan, ia harus mencari pusaka itu di halaman istana dengan penglihatan batinnya. Jika guru tidak menemukan, mungkin akan timbul prasangka buruk berkata Panon di dalam hatinya. Tetapi Panon tidak berani mengatakan sesuatu, ia sadar, bahwa ia adalah sekedar murid yang tentu masih banyak kekurangannya dibanding dengan gurunya. Guru mempunyai kebijaksanaan yang cukup ia mencoba menenangkan hatinya sendiri. Dalam pada itu, ketika langit menjadi gelap dan lampu minyak sudah menyala, di pendapa istana kecil itu telah terbentang beberapa helai tikar yang dibawa oleh orang-orang karang maja. Pangeran Bondan Lamatan menolak ketika ia diperpsilahkan untuk tidur di ruang dalam. Ia lebih senang berada di antara para pengawalnya. Bukan karena hatinya yang kecut, tetapi justru sebagai seorang prajurit, ia memilih berada bersama anak buahnya. Sangkan tidak lagi tidur di ruang belakang, ia berada di pendapa pula bersama Pangeran Bondan Lamatan, namun sementara itu Kiai Rancang Bandang masih memilih tidur di biliknya bersama Panon meskipun Kiai Raspati berada di pendapa pula. Rasa-rasanya masih ada yang harus dijaga di belakang berkata Kiai Rancang Bandang. Silahkan Pangeran Bondan Lamatan tersenyum, namun ia pun sependapat, bahwa rasa-rasanya masih ada yang perlu diawasi. Sementara itu Pinten masih harus tetap berada di bilik Raden Ayu Kudanar pada bersama Inten Danyi Upih, meskipun orang-orang yang selama ini mengganggu ketenangan istana kecil itu sudah tertangkap, namun mereka masih juga merasa ngeri, bahwa bencana masih akan berkelanjangan. Sebenarnya lah, bahwa orang-orang yang memiliki keterajaman pengelihatan untuk berjaga-jaga, mereka yang sedang mendapat giliran harus mengawasi seluruh halaman dan regol yang sudah tidak mempunyai pintu lagi, karena pintunya sudah dirusak. Jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan, panggil aku meskipun kau tidak yakin bahwa yang kau hadapi adalah bahaya yang sebenarnya, tetapi bagi kita di dalam keadaan seperti ini, lebih baik terlalu hati-hati daripada lengah. Sementara itu, Ki Wiri telah minta izin kepada Pangeran Bondan Lamatan untuk berada di mana saja yang sesuai dengan usahanya menemukan pusaka yang telah disimpan oleh Pangeran Kudanar pada tanpa diketahui oleh orang-orang, bahkan Raden Ayu Kudanar pada tidak mengetahuinya pula. Panon yang berada di bilik belakang, bangkit dari pembaringannya ketika ia mendengar langkah mendekat, kemudian didengarnya gurunya mendehem beberapa kali di luar pintu biliknya. Guru desis Panon, lalu katanya kepada Kiai Rancang Bandang, mungkin guru memerlukan aku. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk kecil, sementara Panon pun kemudian pergi keluar biliknya. Tetapi ketika pintu biliknya terbuka, ia sudah melihat gurunya berdiri tidak terlalu jauh dari pintu itu, sehingga karena itu, maka beberapa langkah kecil telah membawanya berdiri di hadapan gurunya. Panon berkata gurunya, aku akan mulai dengan usahaku mencari pusaka itu, cobalah kau membantu aku, mohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita mendapat petunjuk, di manakah pusaka itu tersimpan. Apakah yang harus aku lakukan? Guru bertanya Panon. Kau tidak usah berbuat apa-apa, kau dapat berada di dalam bilikmu, tetapi cobalah mengurangi tidur dan memanjatkan permohonan dengan sungguh-sungguh. Panon mengangguk, jawabnya, aku akan melakukannya guru. Hati-hatilah, agaknya bukan saja pusaka itu yang masih tetap menggelisahkan hati kita, tetapi aku juga masih digelisahkan oleh dugaan, bahwa belum semua kekuatan yang ingin memiliki pusaka itu kita singkirkan, aku masih mencemaskan kekuatan orang-orang Guntur Geni, selama ini agaknya orang-orang mengabaikan orang-orang Guntur Geni itu datang dengan seluruh kekuatannya bersama dengan perguruan kembarnya Guntur Prahara, yang meskipun terletak di tempat yang agak jauh, meskipun agaknya tidak berperpentingan sama sekali, namun kekuatan mereka akan menjadi berbahaya. Guntur Prahara yang semula tidak menghiraukan itu akan dapat digelitik oleh orang-orang Guntur Geni sehingga mereka pun akan bangkit dengan amarah, terutama sekedar mempertahankan harga diri mereka sebagai dua perguruan yang seakan-akan merupakan anak kembar. Panon mengerutkan keningnya, katanya, apakah Guntur Geni dan Guntur Prahara itu benar-benar akan datang? Mudah-mudahan tidak, aku hanya menduga, tetapi jika dugaanku benar, maka tugas kita masih cukup berat. Baik Guru, aku akan berjaga-jaga, mudah-mudahan Kiai Rancang Bandang akan bersedia membantu aku, bergantian mengawasi keadaan selain para pengawal yang bertugas di depan istana. Baiklah, aku akan berada di bawah pohon gayam yang sudah semakin rimbon daunnya itu. Nampaknya pohon itu masih muda, tetapi sebentar lagi tentu akan segera berubah. Baik Guru, aku akan selalu hati-hati, setiap saat aku akan menyampaikan kepada Guru jika ada sesuatu yang mencurigakan. Kiai Wirid pun kemudian meninggalkan muridnya dan pergi ke sudut halaman belakang dan duduk di bawah pohon gayam. Sementara itu Panon pun telah kembali ke dalam biliknya, tanpa menyembunyikan sesuatu, Panon pun mengatakan apa saja yang dikatakan oleh gurunya. Mudah-mudahan gurumu berhasil Panon desis Kiai Rancang Bandang. Mudah-mudahan Kiai, tetapi ada semacam keyakinan bahwa Guru akan berhasil. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, Katanya pula, nah bantulah, dengan doa, kau dapat membantu gurumu, mohonlah kepada Yang Maha Kuasa. Panon mengangguk, ia pun kemudian duduk di sisi pembaringan, namun ia sama sekali tidak ingin berbaring, ia ingin memenuhi permintaan gurunya, dan dengan caranya, maka ia pun berusaha untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, menyampaikan permohonannya. Jika pusaka itu dapat diketemukan, maka istana ini akan terhindar dari malapetaka untuk selanjutnya. Orang-orang yang tampak itu tidak akan saling bertentangan dan bertempur. Dengan demikian maka padukuhan ini akan menjadi tenang dan damai berkata Panon di dalam hatinya. Sementara itu Ki Wirik duduk merenung di bawah pohon gayam yang berdaun rimbun, ia sama sekali tidak duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya sambil memejamkan matanya untuk melepaskan pengelihatan batinnya, tetapi yang dilakukannya adalah duduk merenungi istana kecil yang suam itu. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian di luar sadarnya ia berdesis, pusaka itu memang harus diketemukan, semuanya akan segera selesai, berita penemuan pusaka itu harus segera tersebar sehingga orang-orang guntur geni tidak akan bernafsu lagi untuk datang kemari. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin larut, pengawal yang bertugas di pendapat duduk di tangga bersandar tiang, namun ia tetap waspada, diawasinya seluruh halaman dan regoli yang terbuka. Sementara itu, Ki Wirik pun kemudian bergeser dari tempatnya, dengan ragu-ragu ia berdiri, diperhatikannya istana itu dengan seksama, ternyata ia sudah tidak mendengar seseorang bergumam lagi. Ki Wirik menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan ia pun kemudian bergeser, langkah-langkah kecil telah membawanya menyusuri dinding di bagian belakang halaman istana yang suam itu. Ketika ia sampai di sudut halaman, maka ia pun berhenti sejenak, sekali lagi ia mengamati keadaan dengan seksama, baru setelah ia yakin, bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka ia pun kemudian duduk di sudut bersandar dinding. Dengan tangannya ia menyentuh batu-batu yang bersusun, namun kemudian ia telah bergeser beberapa langkah. Ki Wirik menarik nafas dalam-dalam, dengan dada yang berdebar-debar ia menghitung celah-celah batu dinding halaman, ketika ia menemukan celah-celah yang dicarinya, maka dadanya menjadi berdebar-debar, perlahan-lahan ia merabat celah-celah batu itu, kemudian dengan hati-hati pula ia mendorong salah satu batu itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Perlahan-lahan batu itu bergerak, hanya sedikit sekali, dan Ki Wirik pun menghentikan tekanannya atas batu itu. Agaknya ia telah benar-benar menemukan yang dicarinya, karena itu maka ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam, sekali lagi ia memandang berkeliling, seolah-olah ia masih curiga kalau-kalau ada matu yang memandangnya. Tetapi telinga Ki Wirik cukup tajam untuk mengetahui, bahwa tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya. Sejenak kemudian Ki Wirik duduk bersandar dinding batu itu, seolah-olah ia sedang mengatur perasaannya yang bergejolak. Namun tiba-tiba saja ia telah bangkit berdiri, dengan lincahnya ia pun kemudian meloncati dinding dan sekejap kemudian ia sudah berdiri di luar dinding istana itu. Setelah mengamat-amati keadaan sejenak, maka ia pun kemudian berjongkok sambil merabah sebongkah batu besar yang terletak tepat di luar dinding. Beberapa kali ia mengusap batu itu, namun kemudian dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengungkit batu besar itu, sehingga batu itu bergeser beberapa tapak kaki. Nafas Ki Wirik pun menjadi terengah-engah, betapapun besar kekuatannya, namun mengangkat batu yang sangat besar itu, agaknya ia telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Sejenak Ki Wirik berdiri tegak sambil mengatur pernafasannya, baru kemudian ia berjongkok dan merabah tanah di bawah batu yang telah bergeser itu. Ki Wirik menarik nafas dalam-dalam, tangannya menyentuh sesuatu yang keras yang ternyata adalah sebuah peti yang terbuat dari kepingan besi baja. Dengan hati-hati ia mengungkit peti itu, dengan sekali sentak, maka peti besi itu telah berada di tangannya. Peti besi itu tidak besar, tetapi agak memanjang, dengan hati-hati ia membuka peti itu, kemudian Ki Wirik menarik nafas dalam-dalam, ketika ternyata di dalam peti kecil yang panjang itu masih tergolek sebilah keris yang sudah tidak berada di dalam sarungnya. Dengan tangan gemetar Ki Wirik mengambil keris itu, kemudian dengan hati-hati diangkatnya keris itu di atas kepalanya. Ki Yayi sangklat ia bergumam, sudah saatnya Kang Jeng Ki Yayi kembali ke gedung perbendaharaan. Suara Ki Wirik yang lemah itu seolah-olah bagaikan satu dengan desahnya angin malam yang dingin, ketika ia mengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang berhamburan di langit yang biru-hitam. Terdengar desah lembut dari mulut Ki Wirik, perlahan-lahan ia meletakkan peti kecil itu kembali ke tempatnya dan menimbuninya lagi dengan tanah, kemudian, diletakannya pusaka itu di atas batu padas, ketika ia mengerahkan tenaganya sekali lagi untuk mengembalikan batu yang telah digesernya. Sekali lagi Ki Wirik terengah-engah, batu itu memang berat sekali, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan yang khusus sajalah yang akan mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Ki Wirik itu. Setelah ia melenyapkan bekas-bekas yang akan dapat menimbulkan kecurigaan, maka diambilnya keris itu dan sekali lagi diangkatnya di atas kepalanya, dengan tergesa-gesa ia pun kemudian meloncat kembali memasuki halaman istana kecil itu. Sejenak ia menunggu, ternyata halaman belakang istana itu masih tetap sepi, dengan hati-hati ia pun bergeser dan kembali ke bawah pohon gatam yang rimbun. Dalam pada itu bintang di langit pun bergeser semakin ke barat, angin malam yang dingin bertiup lemah, di kejauhan terdengar suara cengkerik berderik di sela-sela desir dauni lalang yang tergetar oleh angin. Lewat tengah malam Ki Wirik pun meninggalkan tempatnya, dengan keris di tangan ia berjalan dengan hati-hati, di depan bilik panun ia berhenti sejenak, ia masih mendengar nafas yang gelisah di dalam bilik itu, sehingga ia mengetahui bahwa yang berada di dalam bilik itu masih belum teridur. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bilik itu, yang dengan serta merta telah didengarnya sebuah loncatan sampai ke depan pintu sambil menyapa, siapa? Aku sahut Ki Wirik. Guru terdengar suara panun. Ia jawab Ki Wirik. Sejenak kemudian pintu itu pun telah berderit, bukan saja panun yang berdiri di muka pintu, tetapi ternyata bahwa Kiai Rancang Bandang telah berdiri di belakang panun pula. Guru panun segera meloncat keluar diikuti oleh Kiai Rancang Bandang, apakah guru berhasil? Ki Wirik termangu-mangu, diacungkannya keris di tangannya sambil menjawab, aku telah mendapatkan sebuah keris, tetapi aku tidak dapat menyebut apakah pusaka inilah yang sedang dicari oleh pangeran Bondan Lamatan. Opanon termangu-mangu, di dalam kegelapan ia melihat keris yang tergenggam di tangan Ki Wirik, keris yang meskipun nampak tidak terpelihara, namun seolah-olah di dalam gelapnya malam, maka tajamnya bagaikan membara. Tentu keris itu desis panon, nampaknya keris itu memiliki perbawa yang sangat kuat. Apakah Kiai Rancang Bandang dapat menyebut bertanya Ki Wirik? Kiai Rancang Bandang menerima keris itu, seperti yang dilakukan oleh Ki Wirik, maka ia pun mengangkat keris itu di atas kepalanya, kemudian dengan seksama ia memandang keris yang sudah tidak berurangka lagi itu. Perlahan-lahan ia menjeleng kepala, katanya, aku belum pernah mengenal pusaka-pusaka tertinggi di Istana Majapahit, karena itu, aku tidak berani menyebutnya, apakah pusaka ini pusaka yang sedang diperebutkan, tetapi aku kira pangeran Bondan Lamatan akan mengetahuinya. Ki Wirik termangu-mangu sejenak, kemudian katanya, baiklah, aku akan menghadap pangeran Bondan Lamatan, mudah-mudahan keris ini adalah keris yang dicarinya. Ki Wirik pun kemudian pergi ke pendapat sambil membawa pusaka itu diikuti oleh Kiai Rancang Bandang dan Panon, dengan dada yang berdebar-debar Panon mencoba untuk menebak, apa yang telah terjadi setelah pusaka itu diserahkan kepada pangeran Bondan Lamatan. Jika benar pusaka itu yang dicarinya, maka pangeran Bondan Lamatan tentu akan berterima kasih kepada gurunya. Tetapi apakah sekedar ucapan terima kasih, atau justru akan timbul kecurigaan atau tindakan yang lain bertanya Panon kepada diri sendiri. Tetapi Panon yakin, bahwa gurunya bukan termasuk orang-orang tamat yang mempunyai pamrih pribadi atas keris itu, jika ia melakukan semua usaha itu, justru untuk kepentingan demak yang sedang berusaha untuk berdiri tegak, setelah Majapahit runtuh karena persoalan yang seharusnanya dapat dicegah, Namun ketamakan dan kesombongan telah mengguncang kejayaan Majapahit sehingga akhirnya kerajaan yang kokoh kuat itu perlahan-lahan mengalami kemunduran, sehingga akhirnya runtuh sama sekali. Ketika pangeran Bondan Lamatan mendengar kehadiran Ki Wirid di pendapa, dengan tergesa-gesa ia pun bangkit, bahkan ia pun kemudian meloncat mendekati Ki Wirid di tangga pendapa dengan keris di tangan. Dalam cahaya lampu abor yang kemerah-merahan, maka keris itu benar-benar bagaikan bara yang menyala. Ki Wirid, kau berhasil bertanya pangeran Bondan Lamatan yang ternyata bahwa pertanyaan itu telah membangunkan setiap orang, bahkan Putri Raksip pada Masari yang ada di dalam bilik Gusti Putri pun segera meloncat dan dengan serta merta mendorong daun pintu langsung menghambur ke pendapa. Orang-orang yang ada di pendapa itu pun telah mengerumuniki Wirid yang kemudian naik ke pendapa, dengan tangan gemeter ia mengangkat keris itu sambil bertanya, Ampun pangeran, aku tidak dapat mengatakan, apakah benar pusaka inilah yang sedang dicari dan bahkan diperebutkan dengan mempertaruhkan nyawa. Pangeran Bondan Lamatan memandang keris itu dengan tajamnya, sejenak ia mematung, nafasnya seakan-akan terputus oleh perhatiannya yang terpusat kepada keris di tangan Ki Wirid itu. Dengan suara bergetar pangeran Bondan Lamatan itu berkata, Ki Wirid, apakah aku boleh melihat keris itu? Silahkan pangeran, bukankah ini memang tugas pangeran? Aku hanya sekedar membantu mencari letak pusaka itu dengan penglihatan batin, menurut isyarat dari penglihatan batinku, aku telah menemukan pusaka itu, namun aku tidak dapat mengatakan, apakah pusaka itu memang pusaka yang sedang dicari jawab Ki Wirid sambil menyerahkan keris itu. Pangeran Bondan Lamatan menerima pusaka itu dan mengangkatnya di atas kepala, dengan seksama ia pun memandang keris di tangannya, keris yang sudah tidak berada di dalam sarungnya lagi. Keris itu adalah keris luk 13, lengkap dengan sekar kacang. Lambe gajah yang hanya sebuah, gerengan dengan eri pandan. Menilik cahaya yang seakan-akan membaras serta ciri yang dapat dilihat, terlebih-lebih lagi seakan-akan getaran yang merambat dari hulu eris itu menjalar di urat darahnya, maka dengan suara yang gemetar pangeran Bondan Lamatan berkata, Ki Yai Sang Kelat, Kang Jeng Ki Yai Sang Kelat. Ki Wirid termangu-mangu, dengan nada berat ia mengulang, Kang Jeng Ki Yai Sang Kelat. Ia jawab pangeran Bondan Lamatan, sesaat ia memandang wajah Ki Wirid, namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, kau akhirnya berhasil Ki Wirid, kau telah dapat meraba dengan tangan batinmu, dimanakah letaknya pusaka yang tersembunyi itu? Hamba mohon kebijaksanaan, meskipun hanya sesaat kepada Yang Maha Kuasa, ternyata hamba dapat menemukan pusaka itu. Pangeran Bondan Lamatan termangu-mangu sejenak, kemudian diedarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya, ketika terpandang oleh Nyara dan Ayu Kudanar pada, tiba-tiba saja ia menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja di luar dugaan setiap orang, maka pangeran Bondan Lamatan berkata, Ki Wirid, pusaka itu telah ada di tanganku, namun demikian, kau akan tetap berada bersamaku di sini. Ki Wirid tidak begitu mengerti maksud pangeran Bondan Lamatan sehingga ia pun bertanya, apakah maksud pangeran Bondan Lamatan yang sebenarnya? Aku kira tugas kita semuanya sudah selesai, demikian pula tugasku, karena itu, aku ingin mohon diri, kembali ke pertapaanku di lareng gunung merbabu bersama dengan muridku yang ternyata telah selamat. Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya, namun yang bergeser dari tempatnya adalah putri Raksipat Masari, tetapi ia tertegun ketika kakaknya menggamitnya sambil berbisik, jangan tergesa-gesa, kau adalah seorang gadis. Raksipat Masari memandang wajah kakaknya, tetapi saat itu ternyata bahwa kakaknya bersungguh-sungguh, namun justru karena itu, maka wajahnya pun menjadi merah, tetapi ia tidak marah dan tidak mencubit lengan kakaknya. Sementara itu pangeran Bondan Lamatan memandang Ki Wirid dengan kerut-merut di kening, seperti saat ia menahan Ki Wirid untuk tetap tinggal, kata-katanya juga mengejutkannya, Ki Wirid, aku berterima kasih bahwa kau telah menyerahkan pusaka yang diperebutkan banyak orang, bahkan dengan mengorbankan jiwa, karena itu, yang dilakukan oleh Ki Wirid justru telah menimbulkan kecurigaan. Aku sangsi, apakah Ki Wirid benar-benar dengan ikhlas menyerahkan pusaka ini kepadaku, kepada demat. Kenapa tidak Ki Wirid menjadi heran, jika aku menginginkannya, maka aku dapat menyembunyikan pusaka itu di tempatnya lagi, tempat yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tetapi aku belum mengenal Ki Wirid sebaik-baiknya, karena itu aku-aku harap Ki Wirid tetap tinggal bersamaku, kemudian pergi ke demat bersama-sama untuk menyerahkan pusaka ini, setelah pusaka ini diterima oleh Sultan, terserahlah, apakah yang akan Ki Wirid lakukan, bahkan mungkin Ki Wirid akan mendapat hadiah dari Sultan. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, terima kasih, aku tidak memerlukan hadiah apapun, yang aku lakukan adalah semata metu karena aku ingin membantu, agar demat tidak diganggu oleh persoalan pusaka itu lagi. Atau karena kau mempunyai rencana lain? Rencana lain Ki Wirid menjadi heran. Ki Yai yakin sekarang, pusaka itu sudah berada di tanganku. Justru Kang Jeng Ki Yai sangkelat, maka kau akan segera pergi memberitahukan kepada orang-orangmu, bahwa waktunya telah datang untuk memasuki istana ini dan merampas pusaka itu dari tanganku. Pangeran wajah Ki Wirid menjadi tegang, sementara Panon bergeser setapak, dengan suara ragu-ragu Ki Wirid berkata, Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya tuan pikirkan. Ki Wirid, jika kau tidak mempunyai niat apapun juga, kau tentu tidak akan berkeberatan, jika kau selalu berada di antara kami, kita akan berangkat besok menuju ke demat, kau akan menghadap Sultan dan menceritakan apa yang sudah kau lakukan di sini. Sejenak Ki Wirid berdiri termangu-mangu, sekilas ditatapnya wajah muridnya, dari sorot matanya ia melihat bahwa hati muridnya itu sudah terbakar. Pangeran berkata Ki Wirid, suaranya masih tetap lembut dan sereh, Aku tidak ingin menghadap Sultan untuk menyombongkan diri, Seakan-akan akulah yang telah berjasa menemukan pusaka itu bebiarlah aku mohon diri, aku akan kembali ke lereng gunung Merbabu, aku merasa bahwa aku tidak berkepentingan lagi dengan pusaka itu, apalagi berbuat sesuatu yang bermimpi pun tidak dapat aku lakukan. Menilik sorot matamu, kau adalah orang yang cerdik Ki Wirid berkata Pangeran Bondan Lamatan kemudian. Kata-kata Pangeran Bondan Lamatan itu benar-benar telah menusuk hati Ki Wirid, namun ia masih tetap nampak sereh dan tenang, yang digelisahkan kemudian adalah justru sikap Anon yang mulai goyah. Pangeran berkata Ki Wirid, Kita masing-masing baru saja menyelesaikan tugas yang berat, kita telah mengalami ketegangan dan ketakutan lahir dan batin, karena itu, aku memohon agar kita masing-masing dapat menahan diri, kecuali jika maksud Pangeran hanyalah sekedar untuk bergurau saja. Tetapi jawaban Pangeran Bondan Lamatan benar-benar membuat Dada Ki Wirid bergejolak, Ki Wirid, kita sudah cukup tua, dan seperti yang kau katakan, kita masih tegang dan lelah lahir dan batin, karena itu, bukan masanya kita bergurau sekarang. Jadi maksud Pangeran, bahwa Pangeran bersungguh-sungguh. Ya, aku bersungguh-sungguh, aku mengharap kau tetap berada di antara kami, aku mencurigaimu, kau dapat berbuat curang dan berhianat, bahkan mungkin sudah kau perhitungkan lebih dahulu. Wajah Ki Wirid nampal menegang, tetapi ia masih tetap berusaha untuk mengendalikan dirinya, karena itu, ia masih tetap sereh. Pangeran, aku mohon Pangeran dapat menahan hati, Pangeran dapat meneliti kembali, apa yang sudah aku lakukan bersama muridku di sini. Ki Wirid, berhadapan dengan seorang seperti kau, dengan tubuh yang tinggi, kaki timpang dan sorot metu yang redup, aku memang harus hati-hati. Dada Ki Wirid terguncang mendengar kata-kata itu, tetapi yang dicemaskan itu pun terjadi, Panun agaknya tidak dapat menahan diri lagi, dengan wajah yang merah padam ia meloncat maju sambil berkata, Pangeran, kami hormati Pangeran karena Pangeran adalah utusan Sultan di Demak, tetapi penghinaan itu benar-benar tidak pantas di ucapkan oleh seorang ksatria. Memang tidak pantas jawab Pangeran Bon dan Lamatan, kata-kata itu tidak pantas di ucapkan oleh seorang ksatria untuk seorang ksatria, tetapi bagi orang lereng gunung merbabu seperti Ki Wirid, aku kira tidak akan ada salahnya, ia adalah orang yang tidak berarti sama sekali bagi lingkungan ksatria seperti aku dan bahkan pengawal-pengawalku. Panun menjadi gemetar, ditatapnya wajah gurunya sejenak, tetapi ternyata Ki Wirid masih tetap diam, sehingga Panun pun berteriak, Pangeran Bon dan Lamatan, gurulah yang telah menemukan pusaka itu. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya, tetapi guru dapat, sehingga apakah sikap ini sebagai pertanda terima kasih Pangeran kepada guru. Tutup mulutmu anak muda bentak Pangeran Bon dan Lamatan, aku sedang berbicara dengan seorang pidak pedarakan yang tidak lebih berharga daripada debu, jika ia sedikit saja dapat menyebut asal-usulnya, barangkali aku akan bersikap lain. Panun tidak dapat menahan diri lagi, setapak ia melangkah maju dengan wajah yang merah padam. Pangeran suara Panun menjadi parau dan bergetar, bahkan seolah-olah tidak ada kata-katanya lagi yang dapat diucapkan. Namun menilik wajah dan sikapnya, maka ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi dalam pada itu, Ki Wirip justru menarik nafas dalam-dalam, bahkan kemudian ia mendekati muridnya sambil menepuk bahunya, katanya, Panun, kita adalah orang-orang pidak pedarakan, kita adalah debu yang tidak berharga, apapun yang pernah kita lakukan, tentu tidak akan berarti apa-apa, karena itu, jangan marah, jangan membiarkan perasaanmu melonjak-lonjak, kita harus menerima keadaan kita dengan ikhlas. Juga atas penghinaan itu Guru? Ya, apapun yang akan dilakukan oleh Pangeran Bon dan Lamatan, biarlah dilakukannya, ia adalah seorang pemimpin yang mendapat kekuasaan tertinggi, karena itu, ia dapat berbuat apa saja atas kita. Wajah Pangeran Bon dan Lamatan lah yang menjadi tegang, dengan ragu-ragu ia memandang Ki Wirip dan Panun berganti-ganti, namun kemudian ia membentak, Ki Wirip, sebut apakah ada nilainya pada darah keturunanmu, supaya aku dapat mempertimbangkan sikapku, jika tidak, maka kau tidak akan lebih dari seorang budak yang akan aku serat menghadap Sultan Didemak. Apapun yang akan Pangeran lakukan, silahkan jawab Ki Wirip. Tetapi Guru itu tidak adil. Ki Wirip memandang Panun sejenak, lalu katanya, adil atau tidak adil? Tidak aku tidak dapat membiarkan Guru diperlakukan seperti itu, meskipun kita adalah debu di mata para bangsawan, tetapi kita juga mempunyai harga diri. Cukup bentak Pangeran Bon dan Lamatan, kau pun akan kami ikat di belakang kaki kuda dan aku serat pula ke Demak. Suasana menjadi tegang, Panun adalah anak muda yang mempunyai arus darah yang masih panas, itulah sebabnya ia pun segera bersikap menghadapi segala kemungkinan, seandainya yang paling pahit sekalipun. Ki Yairan Chang Bandang, Ki Ajar Respati dan beberapa orang yang lain menjadi bingung, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, namun sementara itu, Pangeran Bon dan Lamatan berkata lantang, jika kalian berkeberatan, maka kalian akan kami ikat bukan dengan cinde, tetapi sesuai dengan martabat kalian, maka kalian akan kami ikat dengan lulup kayu. Namun dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja meledak kejutan suara Raksi Patmasari, Paman Bon dan Lamatan, itu tidak adil, sungguh tidak adil. Semua orang telah berpaling, mereka melihat Putri Raksi pada Masari berdiri tegak dengan kaki renggang, meskipun sepasang pedangnya masih tergantung di lambung, tetapi ia telah memegang seutas rantai di tangannya. Wajah Pangeran Bon dan Lamatan menegang, ditatapnya Putri Raksi pada Masari sejenak, lalu katanya, Raksi, kau masih terlalu mudah untuk mengetahui rahasia yang menyelimuti orang-orang seperti Ki Wirik itu. Tetapi ia sudah berbuat terlalu banyak, apalagi muridnya, ia berada di halaman istana ini, ia ikut mempertahankan istana ini dengan mempertaruhkan nyawanya sahut Raksi. Namun wajahnya merah padam ketika Pangeran Bon dan Lamatan menjawab, itulah yang terpenting bagimu anakku, kau adalah seorang gadis yang sedang meningkat dewasa, Panon adalah seorang anak muda yang tampan meskipun ia murid dari seorang pertapa yang martabatnya tidak lebih tinggi dari budak-budak di Demak. Sejenak Putri Raksi pada Masari tidak dapat mengucapkan sepatah katapun, perasaan kegadisannya benar-benar telah tersinggung, sehingga wajahnya menjadi panas seperti tersentuh bara. Raden Kudarupaka masih saja berdiri membeku, ia menjadi bingung seperti orang-orang yang berada di pendapa. Dalam pada itu Ki Wirik pun kemudian berkata, Pangeran, aku terpaksa tidak dapat memenuhi perintah Pangeran, aku tidak bersedia pergi ke Demak, hukuman apapun yang akan Pangeran berikan kepadaku. Ki Wirik Pangeran Bon dan Lamatan membentak, kau akan melawan kekuasaanku. Tidak Pangeran, seperti yang aku katakan, aku dilihat debu di hadapan Pangeran yang sedang membawa limpahan kekuasaan tertinggi, apapun dapat Pangeran lakukan atas aku dan muridku, salah atau tidak salah, adil atau tidak adil jawab Ki Wirik, lalu, karena itu, aku serahkan diriku dan muridku di tangan Pangeran. Jika kau menyerahkan persoalannya kepadaku, kenapa kau tidak mau pergi ke Demak? Ampun Pangeran, aku memang tidak bersedia, kemudian terserah kepada Pangeran. Wajah Pangeran Bon dan Lamatan menjadi merah membara, dengan suara gemeter ia berkata, Ki Wirik, kau sudah menentang perintahku, itu berarti kau menentang kekuasaan tertinggi di Demak, karena itu, baik, kau dan muridmu akan mendapat hukuman yang setimpal, apakah kau tidak menyadari, bahwa aku berhak menjatuhkan hukuman mati. Diluar sadarnya Panun telah bergeser lagi, namun ia menjadi bingung ketika gurunya menjawab, jika hukuman itu harus aku jalani, aku tidak berkeberatan. Sejenak Pangeran Bon dan Lamatan mempeku, ia nampaknya sedang berjuang menguasai perasaannya. Tidak Panun tiba-tiba saja menggeram, aku tidak menerima keputusan itu, sejak semula halaman istana ini telah menjadi rimba belantara, masing-masing telah mempergunakan kekuatan untuk memaksakan kehendaknya, kekuasaan yang tertinggi di hutan belantara yang liar seperti ini adalah kekuatan. Dan aku pun akan mempertahankan diri dengan kekuatan apapun yang akan terjadi atasku, aku lebih senang mati dengan senjata di tangan daripada harus mengulurkan tanganku untuk diikat dengan luluk. Panun potong gurunya, jangan terlalu kasar, kau berhadapan dengan kekuasaan di Istana Demak, setiap sabdanya adalah hukum yang harus ditaati. Tetapi apa artinya hukum yang tidak menjunjung keadilan? Dan bukan Panun lah yang menjawab, tetapi Putri Raksi Patmasari, aku sependapat bahwa halaman ini telah menjadi rimba yang liar dan aku tidak dapat mengingkari kata nuraniku, aku berpihak kepada yang benar, siapapun mereka. Sangkan yang sebenarnya adalah Raden Kudarupaka menjadi bingung, ia sadar bahwa ada ikatan yang tidak kasat metu antara adiknya dan Panun, agaknya ikatan itulah yang telah mendorong adiknya untuk menentukan sikap sebelum ia membicarakannya dengan matang bersamanya. Tetapi Raden Kudarupaka tidak dapat menghalangi tekat adiknya, jika ia mencobanya, maka adiknya yang selama ini merupakan gadis yang manja, tentu akan menjadi binal dan sulit dikendalikan. Karena itu, Raden Kudarupaka mencoba mencari jalan lain, dengan sareh ia berkata, Paman Pangeran Bon dan Lamatan, apakah Paman tidak dapat mencari jalan lain untuk memecahkan persoalan ini? Apakah yang kau maksud? Paman, sebaiknya Paman tidak menahan orang itu, biarlah Ki Wirik menentukan sikapnya, bahkan seandainya Ki Wirik meninggalkan halaman ini dengan landasan niat yang buruk, aku tidak berkeberatan, biarlah ia datang dengan kekuatan yang sudah diperhitungkan dan berdasarkan pengamatannya atas kekuatan kita di sini, kita tidak akan gentar. Pangeran Bon dan Lamatan termangu-mangu sejenak, dipandanginya wajah Raden Kudarupaka, kemudian wajah Putri Raksip pada Masari yang kemerah-merahan, wajah Panon yang tegang, namun hatinya tergetar ketika ia memandang wajah Ki Wirik yang tetap lembut, meskipun kerut ketegangan sudah mulai nampak dikeningnya. Sejenak suasana halaman itu menjadi tegang, Pangeran Bon dan Lamatan yang membawa limpahan kekuasaan Sultan di Demak sedang berpikir keras. Apakah kita akan dapat mempertanggungjawabkan, seandainya tiba-tiba pusaka itu terlepas dari tangan kita oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh Ki Wirik bertanya Pangeran Bon dan Lamatan. Ia tidak akan melakukannya desis Putri Raksip pada Masari. Sejenak Pangeran Bon dan Lamatan memandang para pengawalnya, agaknya telah terjadi pergolakan di dalam didinya, apakah ia akan melepaskan orang timpang itu atau tidak. Para pengawalnya tidak mengetahui dengan pasti, apakah yang sebenarnya yang sedang bergejolak di dalam hati pangeran itu, namun mereka adalah pengawal-pengawal yang baik karena itu, maka mereka pun telah mempersiapkan diri menghadap setiap kemungkinan yang akan terjadi. Melihat kesiagaan para pengawalnya di satu pihak, Panon dan Putri Raksip pada Masari di lain pihak, bahkan kemudian Kiai Rancang Bandang yang gelisah, maka Pangeran Bon dan Lamatan menjadi ragu-ragu. Jika Putri Raksip pada Masari terlibat dalam pergolakan ini, maka kakaknya tentu tidak akan tinggal diam. Sejenak Pangeran Bon dan Lamatan termangu-mangu, namun kemudian katanya kepada Kiai Wirid, ternyata bahwa kau berani mempertahankan sikapmu, karena kau yakin akan mendapat perlindungan dari beberapa orang yang menaruh belas kasihan kepadamu. Tetapi Kiai Wirid, aku adalah Pangeran Bon dan Lamatan, aku adalah pemegang limpahan kekuasaan dari Sultan Demak untuk menentukan apa saja yang baik menurut pertimbanganku di sini. Dengan kekuasaan sepenuhnya. Aku sudah memerintahkan kepadamu agar kau ikut serta bersama kami pergi ke demikian, tetapi kau menulak, dan kau mempunyai sandaran kekuatan di sini. Raden Kudarupaka mengusulkan agar aku merubah perintahku. Nah bagaimana pendapatmu, apakah aku, yang memegang limpahan kekuasaan Sultan harus berkata lain dan menjilat perintahku kembali, apakah itu bukan berarti suatu sikap mundur dan tidak berwibawa. Tetapi Kiai Wirid menggelengkan kepalanya, katanya, aku tidak mengerti wibawa yang Pangeran maksud, apakah salahnya seorang yang memegang limpahan kekuasaan merubah sikap dan perintahnya, jika memang dianggapnya berguna, aku mulai berpengharapan karena pertanyaan itu, tetapi sebenarnya lah aku tidak mengetahui martabat seorang utusan raja. Pangeran Bon dan Lamatan menggeretakan giginya, namun tiba-tiba ia berteriak, pergi, pergilah jika kau ingin pergi. Kembalilah dengan pasukan segelar sepapan, aku tidak akan gentar seperti yang dikatakan oleh Angger Kudarupaka. Kiai Wirid termangu-mangu sejenak, dipandanginya wajah Pangeran Bon dan Lamatan, kemudian sambil membungkuk hormat ia berkata, terima kasih Pangeran, terima kasih Putri Raksi Patmasari, terima kasih Raden Kudarupaka dan terima kasih semuanya. Aku sudah diperkenankan pergi, tetapi sebenarnya lah aku tidak akan kembali lagi. Ia berhenti sejenak, lalu, Panon, marilah, kita pergi. Panon memandang gurunya, ialah yang kemudian menjadi tegang, di luar sadarnya ia berpaling, memandang Putri Raksi pada Masari yang berdiri tegak dengan wajah yang pucat. Kawakan pergi tiba-tiba saja bibirnya menjadi gemetar. Panon termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk hormat sambil menjawab, Ya, Putri. Aku mohon diri, aku harus mengikuti guru meninggalkan istana ini. Persoalan yang membakar istana ini sudah padam. Dan aku tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Tetapi, Putri Raksi pada Masari akan melangkah maju, namun langkahnya terhenti karena kakaknya Raden Kudarupaka menahan lengannya. Putri Raksi pada Masari memandang kakaknya sejenak, namun kemudian wajahnya tertunduk dalam-dalam. Kepergiannya bukan untuk selamanya berkata Raden Kudarupaka, kita sudah mengenalnya, pada suatu saat kita akan bertemu sebagai sahabat yang baik. Mungkin Panon sudah berkunjung ke Demak atau kepada pokan kecilku di luar kota Raja, mungkin kitalah yang akan datang mengunjunginya. Terasa jantung Putri Raksi pada Masari berdetak semakin cepat, pada saat perpisahan, maka terasa bagaikan menggores dada, tetapi ia adalah seorang gadis, ia tidak dapat berbuat lebih banyak lagi daripada menahan pedih di hati. Sejenak Panon menjadi bingung, ia sadar akan perasaannya, ia pun sadar bahwa langkahnya akan menjadi sangat berat. Tetapi gurunya kemudian berkata, marilah Panon, selagi pangeran Bon dan Lamatan tidak merubah kemurahan hatinya, memberi kesempatan kita meninggalkan istana ini, biarlah kami berdua mohon diri, selamat tinggal semuanya. Panon tidak dapat berbuat lain kecuali memenuhi perintah gurunya, betapa berat kakinya, namun ia terpaksa melangkah meninggalkan tempat sambil berkata, aku pun mohon diri, aku mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan selama berada di sini. Halaman itu rasa-rasanya dicengkam oleh kesenyapan, semua orang berdiri tegak memandang Panon yang kemudian berjalan di sisi gurunya melangkah melintasi halaman menuju regol yang rusak. Namun dalam kesenyapan itu, tiba-tiba terdengar suara melengking, semula semua orang berpaling kepada Putri Raksi Pat Masari, namun Putri itu berdiri tegak dengan wajah yang kemerah-merahan dan matu yang redup, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ternyata yang memekik adalah Putri Inten Prawesti, sebelum Nyiupi sempat menahannya, gadis itu telah berdiri menyusul Ki Wirid yang hampir sampai di regol. Kiai, Kiai teriaknya. Ki Wirid berhenti, ketika ia berpaling, dilihatnya Putri Inten Prawesti sudah berada beberapa langkah di belakangnya. Dengan serta merta ia memutar diri, tetapi ia terlambat menahan gadis itu berlutut sambil memeluk kakinya, dengan suara yang terputus-putus ia berkata, jangan pergi, jangan pergi. Putri Ki Wirid mencoba mengangkat lengan Putri Inten agar berdiri, ada apa denganmu, Putri? Putri Inten memeluk kaki Ki Wirid semakin erat, air matanya mengalir semakin deras di pipinya. Ki Wirid menjadi bingung karena sikap Putri Inten Prawesti itu, beberapa kali ia mencoba mengangkat lengan gadis itu agar berdiri, tetapi Inten tetap berlutut. Sejenak kemudian Nyiupi telah berlari-lari mendekati Inten Prawesti, disusul oleh Gusti Putri. Putri berdirilah minta Ki Wirid. Tetapi Putri Inten Prawesti masih tetap pada tempatnya, disela-sela tangisnya terdengar suaranya, jangan pergi, jangan pergi. Kenapa Putri, tugasku sudah selesai, pangeran bondan lamatan telah mengizinkan aku pergi. Tetapi kau jangan pergi. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam, sementara itu Nyiupi telah berjongkok pula di belakang Putri Inten Prawesti sambil berpegangan pada lengan gadis itu. Nyiupi berkata, Putri, Sudahlah, kenapa Putri menangisi kepergiannya? Inten Prawesti berpaling sejenak, lalu katanya, Nyai, aku pernah kehilangan ayah Anda yang pergi beberapa tahun lampau. Ketika aku melihat Ki Wirid, rasa-rasanya aku melihat ayah Anda ada di dalam dirinya, aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Tetapi, tetapi aku adalah orang padesan, aku adalah seorang penghuni lereng merbabu yang tidak berarti sama sekali, martabatku sama dengan debu. Siapapun kau, suaramu mengingatkanku kepada ayahandaku. Sikapmu, tatapan matamu yang lembut dan kesabaranmu, dan seperti ayah Anda pula, betapa lembutnya kau, kau adalah seorang prajurit. Putri, tidak desis Inten Prawesti, kau tidak boleh pergi, menilik wujud lahirmu, memang ada-ada beberapa perbedaan, tetapi itu dapat saja terjadi. Namun wujud hatimu, pancaran jiwani yang nampak di dalam sikap, perbuatan dan kata-katamu, kau adalah ayah Anda yang hilang itu. Ki wirid berdiri tegak seperti patung, wajahnya tiba-tiba saja menjadi tegang. Kiai suara Inten menjadi semakin dalam tenggelam dalam tangisnya, jangan pergi, aku mohon, jangan pergi. Kepergian seolah-olah telah mengulangi kepergian ayah Anda beberapa tahun yang lalu. Halaman itu telah benar-benar dicengkam oleh ketegangan yang sendu, suara tangis Puteri Inten Prawesti benar-benar telah menggetar setiap hati. Perlahan-lahan ibundanya pun mendekatinya, di belakangnya Puteri Raksip pada Masari termangu-mangu, bahkan Puteri Raksip pada Masari itu pun kemudian terjongkok pula di sisi nyiupih yang matanya sudah basah pula. Gusti Puteri Kudanar pada berdiri tegang memandang laki-laki yang mematung itu, namun tiba-tiba saja hatinya tergetar ketika ia melihat metu kiwirit menjadi basah, meskipun hanya setitik kecil. Betapa seorang laki-laki pantang menitikan air mata, namun kiwirit tidak dapat bertahan lagi, matanya menjadi panas, dan tenggorokannya rasa-rasanya telah tersumbat. Sejenak ia diam mematung, namun ledakan yang tidak tertahankan adalah suara nyiupi lemah, ampun tuanku, hamba adalah abdi yang paling setia. Hamba pun mempunyai sentuhan perasaan seperti Puteri Inten Prawesti dan Gusti Puteri Kudanar pada, namun Gusti Puteri telah berjuang sekuat-kuatnya untuk mempertahankan gongcangan-gongcangan yang meretakan dadanya, berbeda dengan Puteri Inten Prawesti, nuraninya bergejolak tanpa dapat dihambatnya lagi. Bagaimanapun juga, tatapan matu batinnya yang jujur, akan dapat mengenalinya, bahkan tuanku adalah junjungannya. Kiwirit tidak dapat berbuat sesuatu, ia berdiri tegak bagaikan tonggak yang mati. Sementara itu, nyiupi mendesaknya, ampun tuanku, menurut pengenalan lahiriah, tuanku memang orang lain bagi istana ini, karena agaknya telah terjadi sesuatu atas tuanku, kaki tuanku menjadi cacat dan beberapa gores luka di sebelah kening, rambut yang memutih, dan kelainan-kelainan lahiriah yang lain. Tetapi tuanku tidak dapat menyembunyikan pengenalan batin puteri Inten Prawesti dan Gusti Puteri Kudanarpada. Kiwirit bagaikan terhempas dari dunia yang lain ke dalam dunianya sendiri. Sejenak ia membungkam, namun kemudian ia tidak mampu bertahan lagi. Dengan tangan gemeter ia memegang bahu Inten sambil berkata, Inten berdirilah. Inten terperanjat, tangisnya tiba-tiba terputus, di tatapnya wajah Kiwirit sejenak. Ketika terpandang olehnya tatapan tembus Kiwirit, tiba-tiba saja ia berdesis, ayah anda. Kiwirit tidak menyahut, dibiarkannya anaknya memeluk lututnya semakin erat, sementara Raden Ayu Kudanarpada pun dengan serta-merta berjongkok sambil menyembah, aku meyakininya sejak aku melihat kakang mas, betapapun kakang mas singkar, tetapi sebagai seorang perempuan aku tidak dapat berbuat lebih dari menahan hati, baktiku bagi kakang mas. Kiwirit melihat ayah matu yang mengalir di pipi istrinya, karena itu, maka ia pun kemudian menarik lengan anak gadisnya dan istrinya untuk berdiri. Sementara itu pangeran Bon dan Lamatan berdiri beberapa langkah daripadanya, ketika Kiwirit memandangnya, maka orang-orang lain pun memandangnya pula dengan hati yang berdebar-debar. Sebuah pertanyaan telah menyangkut di hati mereka, apakah Kiwirit yang ternyata adalah pangeran Kudanarpada itu masih mempunyai persoalan khusus dengan pangeran Bon dan Lamatan. Sekali lagi ketegangan telah mencengkam halaman istana itu, peristiwa yang terjadi bagaikan goncangan-goncangan yang telah menghempaskan setiap orang pada tebing-tebing kegelisahan yang semakin memuncak. Namun, adalah di luar dugaan setiap orang, bahwa pangeran Bon dan Lamatan, yang mereka sangka telah salah hitung atas kehadiran orang yang bernama Kiwirit, yang ternyata adalah pangeran Kudanarpada itu, sama sekali tidak menjadi gelisah. Seolah-olah ia tidak pernah membuat kesalahan apapun juga, bahkan kemudian sambil maju beberapa langkah pangeran Bon dan Lamatan itu tersenyum. Kakang Mas Pangeran berkata pangeran Bon dan Lamatan, ternyata aku tidak berhasil mengungkit hati kakang Mas Pangeran, bahwa sebenarnya lah orang yang menyebut dirinya Kiwirit itu tidak lain adalah pangeran Kudanarpada, betapapun aku memaksa Kiwirit untuk menyatakan dirinya dengan ancaman, bahkan dengan penghinaan, tetapi sama sekali tidak berhasil menggoyahkan perasaannya. Alangkah bodohku, bahwa di sini ada Inten Perawesti, ternyata ia telah berhasil memaksa kakang Mas Pangeran menyatakan dirinya sebagai pangeran Kudanarpada. Pangeran Kudanarpada menarik nafas dalam-dalam, katanya kemudian, aku pun mengerti adi Mas Pangeran, itulah sebabnya aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berusaha untuk meninggalkan halaman ini. Tetapi kenapa kakang Mas Pangeran ingin menghindarkan diri dari kenyataan yang sebenarnya, mungkin kakang Mas Pangeran lupa, bahwa aku akan mengenali kakang Mas pada tata gerak kakang Mas, betapapun nampak kaburan-kaburan yang barangkali kakang Mas sengaja, karena aku adalah saudara seperguruan kakang Mas meskipun lewat tangan yang berbeda. Pangeran Kudanarpada menarik nafas dalam-dalam. Lambang kuda dengan sepasang sayap terkembang itu pun tidak akan dapat menyembunyikan lagi meskipun kakang Mas memberikan alasan apapun juga. Pangeran Kudanarpada memandang Pangeran Bondan Lamatan dengan tatapan matu sayu, dengan nada yang dalam ia berkata, Adi Mas Pangeran, aku adalah orang yang sudah tidak berarti sama sekali, baik bagi keluargaku, maupun bagi dema aku telah gagal mempertahankan Majapahit sebelum anak Mas Sultan Demak datang untuk menolong kota raja yang megah itu tetapi pertolongan itu sudah tidak banyak berarti bagi Majapahit. Selebihnya, aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri ketika aku mengalami jebakan saudara-saudaraku yang menjadi macu gelap setelah mereka mendengar bahwa pusaka yang aku bawa masih belum kembali ke perbendaharaan di demak, selebihnya, aku yang sudah mati saat itu tentu tidak berarti lagi. Tubuhku cacat dan aku pun telah kehilangan banyak kesempatan dan waktu. Aku berada di dalam perawatan orang-orang padukuhan di lereng merbabu itu berbulan-bulan, sebelum aku semibuh sama sekali tetapi aku tidak menemukan keadaanku semula. Seperti sudah aku katakan, aku cacat, bukan saja lahir, tetapi batin. Pangeran Bondan Lamatan mendekatinya, sambil berkata, tetapi kakang mas masih mempergunakan lambang kebesaran pribadi kakang mas pada lukisan itu. Suatu kelemahan manusiawi ah di mas, kadang-kadang dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang masih merindukan masa-masa kebesaran yang pernah dialaminya. Marilah kakang mas berkata pangeran Bondan Lamatan, Marilah kita duduk di pendapa dengan sikap yang berbeda, tidak lagi dengan gelisah dan tegang, aku sudah menjadi sangat lelah. Jauh lebih lelah dari saat aku bertempur melawan orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pitu, kakang mas telah membuat aku menjadi sangat tegang. Orang-orang yang berada di halaman istana itu menarik nafas dalam-dalam, ternyata bahwa pangeran Bondan Lamatan tidak bersungguh-sungguh saat melontarkan kecurigaannya, namun ia tidak berhasil memaksa Kiwirit untuk menyatakan dirinya, sehingga dengan demikian, justru ketegangan yang sangat lelah mencengkam jantung pangeran Bondan Lamatan. Suasana di halaman istana itu pun segera berubah, tidak ada lagi persoalan yang dapat membuat mereka saling mencurigai. Masing-masing seakan-akan telah mengenal, dalam pergaulan yang singkat di halaman istana itu, bahwa masing-masing telah melakukan semuanya dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam keadaan yang demikian, beberapa orang di antara anak-anak muda yang ada di halaman itu, sempat melihat kepada dirinya sendiri. Mereka mulai menyadari, bahwa ada sesuatu yang semakin dalam menghunjam ke dalam hati. Putri Raksi pada Masari menjadi gelisah oleh sikapnya sendiri. Tetapi ia tidak akan dapat ingkar lagi, bahwa ia tidak ingin melihat anak muda yang bernama Panun itu meninggalkan halaman istana. Sementara itu Nyi Upih tidak lagi dapat dikelabungi oleh momongannya, sementara anak muda yang bernama Sangkan itu pun sangat menarik perhatiannya, bukan saja karena ia adalah raden kuda rupaka yang sebenarnya, meskipun kadang-kadang masih juga ternih yang suara seruling kidang alit. Dalam pada itu, Pangeran Bon dan Lamatan pun mulai mempersiakan dirinya untuk pergi ke Demak. Ia tidak dapat melepaskan kenyataan, bahwa beberapa orang telah mengajak orang-orang yang ada di halaman itu untuk pergi ke Demak, menghadap Sultan. Tetapi Ki Aja Respati, Ki Reksa Bahu dan Ki Yai Rancang Bandang dengan mengucapkan banyak terima kasih, mohon untuk diperkenankan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi, kita tidak dapat meninggalkan padukuhan ini begitu saja Paman berkata Sangkan kepada Pangeran Bon dan Lamatan. Kenapa? Gumbang kuning dan cengkir pituh sudah menjadi lumpuh, tetapi masih ada orang-orang yang akan dapat mengancam ketenangan penduduk padukuhan dan Karang Maja jawab Raden Kudarupaka. Pangeran Bon dan Lamatan memandang Raden Kudarupaka sejenak, namun Pangeran Kudanar pada mengangguk kepalanya sambil berkata, kemungkinan itu besar sekali akan terjadi. Jadi bertanya Pangeran Bon dan Lamatan. Kita menunggu barang 1-2 hari, kita akan melihat keadaan yang akan berkembang. Ternyata Pangeran Bon dan Lamatan tidak berkeberatan, justru dalam 1-2 hari itu ia masih akan dapat menghayati kehidupan yang lain dari yang dialaminya sehari-hari di Kota Raja, hidup penuh dengan kegelisahan dan kesibukan. Seandainya tidak ada persoalan apapun juga di daerah ini berkata Pangeran Bon dan Lamatan di dalam hati, maka tinggal di tempat terpencil ini akan terasa betapa tenang dan damainya. Namun sementara itu, Pangeran Bon dan Lamatan harus menunggu kehadiran orang-orang guntur geni yang mungkin masih akan datang lagi. Tetapi ternyata bahwa kehidupan di istana kecil itu benar-benar telah berubah, suasana telah berganti. Kabut yang tebal telah tersingkap meskipun masih agak di sudut langit, tetapi jika orang-orang guntur geni itu benar-benar datang, maka mereka akan berhadapan dengan kekuatan yang besar yang ada di halaman istana kecil itu sementara mereka tidak perlu memikirkan apakah ia akan mereka makan sehari-hari, karena kibuyut selalu datang dengan membawa hidangan secukupnya. Apalagi ketika diketahuinya bahwa Pangeran Kudanar Padat telah ada di dalam istana itu pula. Namun demikian di malam hari, para pengawal tidak lengah untuk berjaga-jaga, setiap kemungkinan masih dapat terjadi, orang-orang guntur geni adalah orang-orang yang tidak mengenal unggah-ungguh dalam segala hal. Tetapi jika pagi baru mulai mengembang, maka ketegangan pun segera berlalu. Meskipun kemungkinan masih juga terjadi, bahwa orang-orang guntur geni akan datang di siang hari, namun di dalam terangnya cahaya matahari, keadaan tentu akan cepat dapat dikuasai. Inten Prawesti yang sedang berhias di dalam biliknya, saat bayangan matahari pagi lemingkar-lingkar di dinding, terkejut ketika ia tiba-tiba saja mendengar suara seruling. Usara seruling yang telah lama tidak didengarnya. Sekilas terbayang wajah Kidang Alit dengan senyumnya yang cerah, namun yang kemudian menumbuhkan kecemasan di dalam dirinya, bahkan perasaan gelisah itu bagaikan selalu menghantuinya. Tetapi suara seruling itu semakin lama menjadi semakin meresap di dalam dirinya, ia tidak dapat membedakan suara seruling itu dengan suara seruling Kidang Alit. Namun ada sesuatu yang terasa lain, meskipun Inten ragu-ragu, apakah bukan Kidang Alit yang telah membunyikan seruling itu untuknya? Sejenak Inten bertahan, ia berusaha untuk tidak mendengar suara seruling itu, namun ia tidak berhasil, semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari suara itu, rasa-rasanya, ia justru semakin dalam terpesona olehnya. Bahkan kemudian di luar sadarnya, ia kemudian bangkit dari amben, beberapa saat ia berdiri termangu-mangu, namun ia tidak dapat melawan lagi keinginannya untuk melihat siapakah yang telah membunyikan seruling itu, suaranya semakin lama semakin syahdu, seakan-akan langsung menusuk ke pusat jantung. Dengan langkah yang tertatih, Inten keluar dari dalam biliknya menuju ke halaman samping, ketika ia muncul di pintu butulan, maka dadanya pun semakin berdebaran, ia melihat sangkan duduk di bawah sebatang pohon yang rindang sambil meniup seruling. Inten Prawesti mengerutkan keningnya, sejenak ia termangu-mangu, namun ia terkejut ketika suara seruling itu tiba-tiba terputus. Oh Inten menundukkan kepalanya, wajahnya menjadi merah dan rasa-rasanya keningnya menjadi panas. Sangkan tersenyum sambil berkata, aku tidak pandai meniup seruling di ajeng. Inten tidak dapat segera menyahut, ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Aku baru mencoba, aku tidak sepandai kidang alit yang ternyata bernama Raden Waruju itu. Ah Inten tidak menjawab, tiba-tiba saja ia berbalik dan berlari ke dalam biliknya. Sejenak ia duduk dengan gelisah, ada sesuatu yang kurang dimengertinya telah mengamuk di dalam dadanya, sehingga sejenak kemudian, tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat. Inten terkejut ketika tiba-tiba saja, Nyi Upi telah masuk ke dalam biliknya pula. Sejenak pemomongnya itu memandanginya, namun terasa pada Inten, seolah-olah pandangan mati Nyi Upi itu memancarkan suatu makna. Tetapi Nyi Upi hanya menarik nafas dalam-dalam, ia pun melangkah surut dan meninggalkannya sendiri di dalam bilik itu. Inten termangu-mangu sejenak, di luar sadarnya ia pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringannya, namun angan-angannya telah terbang menyusuri awan-awan putih di langit yang berlapis tuju, memanjat pelangi bersama bidadari. Tetapi Inten pun kemudian terkejut, tiba-tiba saja ia mendengar langkah-langkah gelisah di luar biliknya, sejenak ia mencoba memperhatikannya, tetapi ia tidak mendengar apapun sehingga Inten kemudian bangkit dari pembaringannya. Ia tertegun ketika ia melihat pintu terbuka dan putri raksip pada Masari menjengukkan kepalanya. Oh desisnya, kau sendiri dia jeng? Ya. Di mana bibi? Ibunda berada di dapur. Inten yang juga raksip pada Masari itu pun kemudian mengangguk-angguk, lalu katanya, baiklah, aku akan menjumpai bibi di dapur. Tunggu, aku akan pergi ke dapur juga, tetapi kenapa tiba-tiba saja aku mendengar kegelisahan? Sebelum raksip pada Masari menjawab, panun melintas di susul raden kuda rupaka yang masih menggenggam serulinya. Raksip pada Masari menggandeng tangan Inten dan mereka kemudian bersama-sama pergi ke dapur. Ah desis raksip pada Masari hari aku kita akan mendapat hidangan yang khusus, setiap hari kita makan hidangan yang diberikan oleh orang-orang padukuhan karang maja, tetapi hari ini bibi sendiri telah masak bagi kita. Ah desis raden ayu kuda narpada, adalah kebetulan bahwa Nyi Upih kemarin mendapatkan beberapa bahan mentah di padukuhan, tetapi aku tidak masak apapun hari ini, aku hanya memanaskan diri di perapian. Raksip pada Masari tersenyum, namun kemudian ia pun duduk di samping bibinya sambil berkata, Bibi, biarlah bibi tinggalkan masakan itu sejenak, mungkin Nyi Upih tidak akan sempat menungguinya. Biarlah aku saja yang melanjutkannya hingga masak dan siap untuk kita makan bersama. Raden ayu kuda narpada menjadi heran, namun raksip pada Masari mendahului berkata, kami ingin mempersilahkan Bibi bersama dengan diajeng Inten dan Nyi Upih masuk ke dalam bilik saja. Kenapa bertanya Raden ayu kuda narpada, sementara Inten yang tidak mengetahui persoalannya pun menjadi heran. Raksip pada Masari termangu-mangu sejenak, namun agaknya ia merasa lebih baik terus terang mengatakan apa yang mungkin terjadi. Bibi berkata raksip pada Masari, ternyata yang dicemaskan itu telah datang, seorang anak muda dari Padukuhan Karangmaja mengabarkan, bahwa orang-orang Guntur Geni telah berada di Padukuhan. Orang-orang Guntur Geni bertanya Raden ayu kuda narpada. Ya, Bibi. Paman kuda narpada dan yang lain telah siap di pendapat untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat terjadi. Mereka minta aku mengajak Bibi masuk ke dalam bilik, karena setiap saat mereka dapat datang ke halaman ini lewat semua arah. Dinding batu itu tidak menjadi soal bagi mereka, sehingga mungkin sekali mereka justru akan datang lewat arah belakang. Nampak kegelisahan di wajah Raden ayu kuda narpada, tetapi ia pun kemudian menjawab, Baiklah Raksip pada Masari, aku akan berada di dalam bilik bersama Intan dan Nyi Upi. Ia berhenti sejenak, Maaf, aku tidak dapat berbuat lebih banyak dari sekedar bersembunyi. Ah, Bibi Raksip pada Masari memeluk bibinya sambil berkata, Marilah, silahkan. Mereka pun kemudian pergi ke dalam bilik diikuti oleh Nyi Upi, sementara api di perapian masih menyala. Dalam pada itu di pendapat istana kecil itu, beberapa orang sedang sibuk berbincang, Kiai Rancang Bandang, Kiai Ajar Respati dan Kiai Raksabahu masih berada di istana itu pula, meskipun mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk kembali. Seorang anak muda dari Padukuhan, dengan nafas terengah-engah telah menceritakan apa yang diketahuinya tentang sekelompok orang-orang yang datang ke Padukuhan. Mereka nampaknya sangat garang, berkata anak muda itu. Apakah kau kenal salah seorang dari mereka? Mungkin mereka pernah datang ke Padukuhan sebelumnya bertanya Raden Kudarupaka. Anak muda itu termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, aku belum melihat orang-orang itu. Yang mendengarkan ceritanya menarik nafas dalam-dalam, bahkan Raden Kudarupaka tersenyum sambil berkata, baiklah, mungkin kau mendengar dari orang lain. Anak muda itu termangu-mangu sejenak, dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya, baru kemudian ia berkata, aku hanya mendengar dari seseorang yang bercerita kepada Kibuyut. Apa katanya, kau tidak usah gugup, kau telah berada di antara kami sehingga orang-orang guntur geni itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi atasmu. Anak muda itu mengangguk-angguk, tetapi nafasnya masih terengah-engah, baru ketika ia sudah dipersilahkan untuk minum, ia sempat menarik nafas dalam-dalam. Ceritakan yang kau ketahui, maksudku apa yang kau dengar berkata Raden Kudarupaka. Anak muda itu memandang Raden Kudarupaka yang tersenyum, namun senyum itu memang dapat memberikan sedikit ketenangan di hatinya, sehingga ia pun mulai dapat menceritakan apa yang telah terjadi di Karang Maja menurut pendengarannya. Yang terjadi itu memang tiba-tiba sekali, beberapa orang petani yang sedang menunggui air di sawah melihat sekelompok orang-orang berkuda, namun mereka tidak sempat menghindar ketika kuda yang pertama telah berada beberapa langkah di hadapan mereka. Hih, kau orang-orang Karang Maja seorang berkumis lebat itu bertanya. Para petani itu mulai menjadi ketakutan, tetapi mereka tidak akan dapat beringsut lagi dari tempatnya. Hih, apakah kalian tuli bentak orang itu, sementara kuda-kuda yang lain pun telah berhenti pula, bahkan kuda-kuda itu seolah-olah telah melingkar mengepung petani yang sedang beristirahat sambil menunggui air di sawah itu. Bentakan itu membuat para petani itu seolah-olah benar-benar menjadi bisu, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan yang sangat sederhana itu. Orang berkuda menjadi marah, tiba-tiba sahah ia meloncat turun sambil mengumpat, dengan garangnya uang menyambar punda salah seorang petani itu dan menariknya. Kau orang Karang Maja, kau dengar, kau tuli atau bisu? Tubuh orang itu menjadi gemetar, bahkan kakinya bagaikan tidak bertulang lagi, ketika orang berkumis itu melepaskannya, maka ia pun telah terjatuh. Orang-orang berkuda itu kemudian berbicara di antara mereka. Orang berkumis itu berkata, mereka adalah tikus-tikus kecil yang tidak berarti, kita akan pergi ke Karang Maja. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berderap meninggalkan para petani yang seolah-olah menjadi lumpuh oleh ketakutan, untuk beberapa saat mereka duduk dengan gemetar. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, kita harus melaporkannya kepada Kibuyut. Ya, kita harus melaporkannya kepada Kibuyut. Tetapi bagaimana jika kita bertemu lagi dengan mereka lagi? Kita cari jalan lain. Para petani itu pun kemudian meninggalkan sawah mereka, dengan dicengkam oleh ketakutan mereka bergegas ke rumah Kibuyut di Karang Maja. Namun sementara itu, orang-orang Guntur Geni telah memasuki padukuhan, mereka langsung pergi ke padukuhan induk. Justru karena ada di antara mereka yang sudah mengenal daerah yang mereka datangi, bahkan tanpa bertanya kepada siapapun, mereka langsung menuju ke banjar padukuhan. Adalah malang bagi beberapa orang-orang anak muda yang kebetulan ada di banjar. Seperti para petani yang berada di sawah, mereka sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari orang-orang yang datang dengan sikap yang sangat kasar dan menakutkan. Seorang yang bertubuh kerdil meloncat dengan lincahnya dari punggung kudanya, dengan suara lantang ia berkata kepada anak-anak muda yang menjadi gemetar, jangan kalian mencoba meninggalkan tempat ini. Tidak seorang pun yang berani bergerak. Masuklah, masuklah ke halaman orang bertubuh kerdil itu nampaknya banyak tersenyum, kami bukan hantu yang menakutkan, kami akan menjadi sahabat-sahabat kalian. Anak-anak muda itu menjadi semakin cemas, mereka yang berada di luar gol halaman, dengan ragu-ragu melangkah masuk. Di belakangnya orang bertubuh kerdil itu seolah-olah menggiring mereka, seperti menggiring itik di pinggir parit. Kawan-kawannya tertawa melihat tingkah orang bertubuh kerdil itu, bahkan orang berkumis lebat yang telah turun dari kudanya berteriak, jangan gila, buat apa kau kumpulkan tikus-tikus kecil ini, usirlah mereka, dan biarlah mereka menyampaikan kedatangan kita kepada kibuyut. Ia harus tahu, apa yang sebaiknya dilakukan menyambut kedatangan kita yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Haos, lapar, dan mungkin keinginan-keinginan yang lain. Jangan tergesa-gesa jawab orang kerdil itu. Mereka pun akan segera melaporkannya kepada kibuyut, tetapi aku ingin sekedar bermain-main dengan mereka, agar mereka mengetahui siapakah yang datang di padukuhan mereka. Mereka telah mengenal kita, orang-orang guntur geni, di padukuhan ini menurut pengetahuanku, ada seorang yang telah mengalami perlakuan yang adil karena kesombongannya, ia telah menjadi cacat. Nah, aku kira tidak ada lagi orang yang akan berani melakukan tindakan yang dapat menjerat mereka sendiri ke dalam keadaan seperti yang telah terjadi. Aku mengerti, dan aku telah mendengar cerita itu pula, tetapi biarlah mereka berada di sini. Hi, mungkin salah seorang dari mereka pantas untuk pergi ke rumah kibuyut melaporkan kehadiran kita dan menyiapkan segala keperluan kita. Kawan orang pendek itu tidak sabar lagi, mereka pun segera memasuki halaman tanpa turun dari kuda. Ternyata orang pendek itu benar-benar menahan anak-anak muda yang berada di banjar, mereka benar-benar tidak boleh meninggalkan tempatnya, hanya seorang yang memang mendapat tugas dari orang-orang guntur geni itu untuk menghadapki buyut karang maja, agar ia segera menyiapkan makan dan minum bagi orang-orang yang telah datang ke karang maja. Cepat bentak orang berkumis lebat, jika hidangan itu datang terlambat, maka kalian yang ada di banjar inilah yang akan menjadi korban. Anak-anak muda itu benar-benar ketakutan, seorang dari di antara mereka segera berlari-lari menuju ke rumah kibuyut untuk memberitahukan apa yang telah terjadi di banjar. Kibuyut pun menjadi gugup, ia tidak boleh mengorbankan anak-anak muda yang kebetulan ada di banjar, sehingga karena itu, maka ia pun segera memanggil beberapa orang perempuan untuk membantu menyiapkan makan dan minuman. Berapa orang semuanya yang kau lihat di banjar itu bertanya kibuyut kepada anak muda itu? Aku tidak tahu jawab anak muda itu. Jadi berapa banyak kita harus menyediakan makan bagi mereka? Anak muda itu termenung-menung, namun ternyata kibuyut mendapat akal, katanya, untuk meredakan perasaan mereka, sebaiknya kita mengantar beberapa buah orang, mereka akan dapat minum airnya sebelum kita dapat menyediakan minuman hangat bagi mereka. Beberapa laki-laki pun memanjat pohon kelapa, mereka pun dengan tergesa-gesa menyapkan kelapa muda itu dan membawanya ke banjar. Mula-mula tidak seorang pun yang berani membawa kelapa muda itu ke banjar, mereka takut kalau kelapa muda itu justru membawa membuat mereka menjadi marah. Namun ketika ada dua orang laki-laki tua yang menyediakan diri untuk membawa dua pikul kelapa muda ke banjar itu, kedatangan kedua orang tua yang membawa degan itu ternyata menimbulkan kegembiraan pada orang-orang guntur geni. Orang yang bertubuh kurus berkata lantang, Hihihi. Ternyata orang-orang karang maja cukup cerdas, sebelum mereka dapat menyiapkan minuman hangat, mereka telah memetik beberapa buah kelapa muda tetapi, Hih, kau kakek tua, kelapa muda itu masih kurang. Tetapi kau tidak usah kembali ke rumah kibuyut untuk kelapa muda ke sana. Bukankah di sini banyak terdapat pohon kelapa? Ya, ya tuan. Di sini pun ada pohon kelapa. Ambilah beberapa, sepuluh atau dua puluh butir, jangan terlalu banyak. Kedua orang itu termenung-menung, dipandanginya anak-anak muda yang duduk gemetar di sudut halaman, seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda itu tentu terampil memanjat pohon kelapa. Agaknya orang bertubuh kurus itu pun nampaknya mengerti maksud orang tua itu, karena itu maka katanya, agaknya, kamilah yang terlampau bodoh, sebenarnya kami dapat melakukan sejak saat kami datang ke tempat ini tetapi biarlah, sekarang pun dapat juga dilakukan, rasa-rasanya leher kami telah tercekik oleh kekeringan. Orang bertubuh kurus itu pun kemudian memanggil tiga orang di antara anak-anak muda itu dan menyuruh mereka memanjat pohon kelapa yang ada di halaman banjar itu. Namun dalam pada itu, maka orang-orang tua yang mengantarkan kelapa muda itu ke banjar itu pun bertanya, Tuan, apakah kami sudah dapat meninggalkan halaman banjar ini? Pergilah dan katakan kepada kibuyut bahwa yang harus ia kerjakan dan segera diselesaikan dengan cepat, jangan menunggu kami kehilangan kesabaran. Baik Tuan, tetapi berapa orangkah yang ada di banjar ini bertanya salah seorang dari kedua orang tua itu? Di luar dugaan pertanyaan itu ternyata telah membuat orang bertubuh kurus itu marah, dengan lantang ia membentak, Hi, kawakan memberi makan kepada kami seperti kawakan memberi makan orang-orang sambatan. Tidak, bukan maksud kami Tuan, sebenarnya lah kami tidak ingin bahwa yang kami sediakan tidak mencukupi. Bodoh kau, siapkan persediaan buat seratus atau dua ratus orang, tentu tidak akan kurang, tetapi jika benar yang diberikan oleh kibuyut tidak mencukupi, maka padukuhan dan banjar ini akan aku bakar sampai habis. Kedua orang tua benar-benar menjadi ketakutan. Cepat, pergi dan kau berdua harus segera kembali membawa makanan bagi kami semuanya, kau tidak usah bertanya berapa jumlah kami. Kedua orang tua itu tidak berani membantah, mereka hanya dapat menundukkan kepalanya dengan tubuh gemetar. Cepat teriak orang bertubuh kurus itu, sementara seorang yang datang mendekati orang bertubuh kurus itu bertanya, kenapa dengan mereka? Mereka sudah berani bertanya, berapakah jumlah kita semuanya yang ada di banjar ini? Hi, apakah mereka telik sandi yang dikirim oleh orang-orang di istana kecil itu? Tidak Tuan, tidak sama sekali salah seorang dari kedua orang tua itu menjadi semakin ketakutan, kami sekedar ingin-ingin tahu karena kami harus menyediakan makan dan minum bagi Tuan-Tuan di sini. Persetan tiba-tiba saja orang yang baru datang itu telah mencengkram rambut yang sudah memutih salah seorang dari kedua orang tua itu. Sambil menghentakannya ia bertanya, jangan bohong, katakan apakah kau telah diperintah oleh orang-orang istana itu untuk menghitung jumlah kami. Tidak Tuan. Demi langit dan bumi, yang kami lakukan sekedar dalam hubungan makan dan minum. Orang yang mencengkram rambut orang tua itu mengeram. Bahkan kemudian rambut yang putih itu diguncang-guncangnya sambil membentak. Jangan bohongi kami. Tidak Tuan, tidak. Tetapi rambut orang tua itu masih belum dilepaskan. Beberapa orang anak muda melihat peristiwa itu, terasa dada mereka bergejolak. Wajah mereka menjadi merah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun adalah di luar dugaan, bahwa orang bertubuh pendek yang telah menahan mereka di halaman itu datang mendekat. Sambil menunjuk kepada orang tua itu yang gemetar karena cengkraman di rambutnya terasa semakin kuat, orang bertubuh pendek itu berkata, Hi, kenapa kalian tidak membela kakek tua ini? Bukankah ia juga datang dari antara kalian penduduk karang maja? Tidak seorang pun berani menjawab. Betapa darah mereka bagaikan mendidih, namun mereka tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi dengan salah seorang kawan mereka yang telah disentuh tangan beracun dari orang-orang guntur geni. Tetapi agaknya kakek tua itu pun segera dilepaskan, dengan hentakan kaki yang kuat, orang tua itu telah terlempar beberapa langkah. Cepat pergi bentak kedua orang guntur geni itu hampir bersamaan. Dengan tergesa-gesa orang tua yang terjatih itu tertatih-tatih berdiri, sementara kawannya berusaha menolongnya, kemudian dengan tergesa-gesa pula keduanya meninggalkan halaman banjar. Orang bertubuh pendek yang berdiri di hadapan anak-anak muda yang ketakutan itu, ia tertawa melihat kedua orang yang berlari-lari keluar gol halaman, bahkan kemudian seolah-olah di luar sadarnya, disambarnya salah seorang anak muda yang paling dekat di hadapannya, hi kau kemari, kau harus menjadi saksi, bahwa orang-orang guntur geni tidak hanya pandai berbicara saja. Anak muda itu menjadi gemetar, apalagi ketika orang bertubuh pendek itu berkata kepada kawannya, orang bertubuh kurus yang baru saja mengusir kedua orang tua itu, hi, lihatlah anak-anak muda karang maja harus mengetahui bahwa kami memang memiliki kemampuan yang akan dapat mengimbangi kekuatan orang-orang yang berada di istana itu, juga orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pitu. Kawannya yang bertubuh kurus mendekatinya sambil tersenyum, katanya, menarik sekali, ia harus datang kepada orang-orang lain dan menceritakan apa yang dilihatnya di sini, hi, kau mau? Di luar sadarnya anak muda itu menjawab dengan gemetar, ya, ya tuan. Orang-orang guntur geni itu tertawa, orang pendek itu berkata, aku dapat membuat kau menjadi cacat seperti kawanmu yang pernah diperlakukan seperti itu. Tetapi aku bukan orang yang kejam seperti itu, tetapi aku hanya ingin menunjukkan kepada kalian, bahwa kalian tidak dapat menolak kehadiran kami. Apalagi jika kalian mencoba membantu pihak lain. Anak-anak muda itu justru diam membeku. Mereka menjadi gemetar ketika tiba-tiba saja orang pendek itu mendorong anak muda yang ditariknya sambil berkata, berdirilah tegak di situ. Anak muda itu benar-benar telah membeku, seperti patung ia berdiri tegak. Dengan gemetar ia membiarkan orang bertubuh pendek itu meletakkan sebuah beluluk kecil di atas kepalanya, kemudian ia berjalan menjauh beberapa langkah, sambil tertawa ia mencabut sebilah pisau kecil dari ikat pinggangnya, katanya, aku akan melempar pisau ini dan sasarannya adalah beluluk kecil itu. Anak muda itu hampir pingsan karenanya, keringat dingin keluar mengalir di seluruh tubuhnya, kakinya yang gemetar seolah-olah tidak kuasa lagi menopang berat badannya. Suara tertawa orang yang bertubuh pendek itu masih menggema, di sela-sela suara tertawanya ia berkata, jangan bergerak, pisau kecil ini dapat menyambar hidungmu atau leharmu. Anak muda itu memejamkan matanya ketika orang pendek itu mengayunkan pisaunya. Terdengar gelak tertawa memecah ketegangan, ternyata pisau itu benar-benar menancap pada beluluk itu. Orang-orang guntur geni yang menyaksikannya sempat tertawa melihat anak muda yang hampir pingsan itu. Kau hanya mampu memergunakan pisau belati di sis orang bertubuh kecil, aku akan memergunakan kapaku kata-kata itu bagaikan petir yang meledak di telinga anak muda itu, apalagi ketika orang bertubuh kurus itu benar-benar meletakkan beluluk yang sudah terluka oleh pisau belati orang bertubuh pendek itu. Jangan bergerak teriaknya sambil mengayunkan kapaknya mendatar. Kapak itu terbang, dan orang-orang guntur geni itu bertepuk tangan ketika ia melihat kapaknya bukan saja menyambar, tetapi membelah mendatar beluluk di atas kepala itu. Namun yang mengerikan kemudian adalah perintah orang berkumis lebat, sekarang yayarlah anak-anak muda itu melakukannya. Suara tertawa serentak memenuhi halaman itu, apalagi orang-orang guntur geni semakin lama menjadi semakin banyak berkumpul di halaman. Ketika seorang anak muda ditarik berdiri, maka sambil merengek ia berkata, jangan, jangan aku. Tetapi orang-orang guntur geni itu tidak menghiraukannya, justru kepada anak muda itu diberikan sebilah pedang yang besar yang berjuntai hulunya. Juntai itu adalah rambut manusia yang aku ambil dari kepala yang pernah aku penggab berkata orang yang memberikan pedang itu. Nah sekarang akan diletakkan sebuah beluluk di kepala kawanmu itu. Kau harus melemparkan pedang ini. Juntainya akan memaksa pedang itu terbang dengan ujung di depan, langsung mematuk sasaran. Anak muda yang menerima pedang itu menjadi semakin gemetar, tangannya seolah-olah menjadi lemah, tetapi ia tidak berani menolak. Jika kau tidak benar-benar melemparkan pedang itu, maka kau akan menjadi sasaran, biarlah orang lain yang melemparkan. Anak muda itu hampir menangis, ia melihat kawannya yang berdiri gemetar dengan beluluk di atas kepalanya justru menjadi semakin kabur. Cepat, lakukan seorang yang berkepala botak melepaskan ikat pinggangnya. Tiba-tiba saja ia mencambuk anak muda yang memegang pedang itu dengan ikat pinggangnya. Aku hanya main-main kata orang botak itu, tetapi jika kau tidak melakukan, aku akan sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain, dua kali ia merasakan ikat pinggang itu mengenai punggungnya, semakin pedih. Karena itu, maka ia pun segera mengangkat tangannya dan dengan dada yang berdebaran ia membidik sejauh dapat dilakukan. Jikakah sengaja melontarkan lepas dari sasaran, maka bergantian, kau adalah sasarannya setelah kau dicambuk sepuluh kali. Tidak ada yang dapat dilakukan kecuali memenuhi perintah itu, tetapi batinnya berguncang jika ia menyadari, bahwa lemparannya akan dapat membunuh kawannya. Akhirnya ia tidak dapat mengelak, dengan dada yang bagaikan retak ia melontarkan pedang itu ke arah beluluk di atas kepala kawannya, tetapi karena ia bukan orang terlatih, maka ujung pedangnya ternyata telah mengarah ke wajah kawannya yang berdiri membeku. Orang-orang guntur geni tiba-tiba telah bersorak ketika mereka melihat pedang itu meluncur tepat dengan ujungnya langsung ke depan, tetapi bukan belatu kecil itu yang menjadi sasaran. Anak muda yang melemparkan pedang itu pun melihat, bahwa pedangnya ternyata langsung mengarah ke wajah kawannya, sehingga karena itu rasa-rasanya matanya menjadi gelap, dan ia tidak tahu apa yang telah terjadi kemudian. Kawannya yang menyaksikan itu pun serentak memejamkan mat mereka, mereka tidak akan sampai hati melihat kawannya terbelah wajahnya oleh pedang yang besar itu, justru oleh kawan sendiri pula. Namun yang terjadi adalah mengejutkan, ketika mereka membuka matanya, maka kawannya masih tetap berdiri tegak dengan metel, terpejam, yang terdengar adalah sorak orang-orang guntur geni itu semakin keras. Ternyata ketika pedang itu hampir mengenai wajah anak muda itu, orang yang telah memberikan pedangnya dengan kemampuan bidik yang luar biasa telah menyentuh ujung pedang itu dengan lemparan batu kerikil, sehingga arah pedang itu pun berubah, melesat di sisi telinga anak muda yang berdiri mematung itu. Namun agaknya ketegangan masih belum terhenti, orang-orang guntur geni itu masih melakukan permainan maut yang mendebarkan. Jika kalian nanti meninggalkan halaman banjar ini, maka katakan kepada siapa saja, apa yang telah terjadi berkata salah seorang dari orang-orang guntur geni itu. Anak muda itu bagaikan mempeku, mereka terkejut ketika salah seorang dari orang-orang guntur geni itu berkata, Hi, bawa anak cengeng itu minggir. Anak-anak muda-muda itu dengan gemetar telah membawa kawannya yang hampir pingsan menepi. Sementara anak muda yang harus berdiri tegak dengan kepalanya sebagai tempat untuk meletakkan sasaran itu pun masih tetap berdiri dengan gemetar. Beberapa orang guntur geni ternyata telah terdorong untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing, agaknya mereka mendapat kesempatan dan sasaran yang tidak akan dapat melawan untuk melepaskan ketegangan selama mereka mempersiapkan diri menghadapi orang-orang kumbang kuning Orang-orang cengkir pitu dan penghuni istana kecil yang terpencil itu. Semakin lama permainan mereka justru menjadi semakin berbahaya, bahkan kegagalan kecil mulai terjadi, sehingga kadang-kadang senjata orang-orang guntur geni itu benar-benar menyentuh kulit anak-anak muda padukuhan karang maja meskipun tidak membahayakan. Namun luka-luka kecil itu dah sudah mulai mengalir dan menitik di atas tanah kelahiran yang untuk waktu yang lama terasa tenang dan damai. Tiga orang menjadi tidak sadarkan diri sekaligus, salah seorang guntur geni itu memaksa dua orang anak muda dari karang maja menggigit sepotong sabut pada kedua ujungnya, sehingga hidung kedua anak muda itu hampir bersentuhan. Aku akan memisahkan mereka berkata orang yang bertubuh tinggi kekar, katanya kemudian, berikan kapak itu. Kedua orang anak muda dari karang maja itu menjadi seputih kapas, tetapi mereka tidak dapat menolak. Orang bertubuh tinggi dan kekar itu pun kemudian berdiri beberapa langkah dari kedua anak muda karang maja itu, beberapa saat ia masih berdiri sambil tertawa, kemudian katanya, bersiaplah, aku akan memutuskan sabut itu, jangan bergerak sedikit pun agar hidung kalian tidak ikut terputus bersama kelapa itu. Ketegangan telah memuncak, tetapi orang bertubuh tinggi dan kekar itu masih saja tertawa, bahkan ia tetap tertawa sambil mengayun-ayunkan kapaknya. Satu, dua, tiga dengan satu hentakan maka kapak itu pun terlepas dari tangan orang itu diiringi oleh suara tertawa yang meledak. Orang-orang guntur geni itu bertepuk dengan riuhnya ketika kapak itu menyusup di antara dua wajah yang pucat pasi itu, memotong sabut kelapa di mulut anak muda itu. Namun bersamaan dengan itu, anak-anak muda yang tidak tahan lagi oleh ketegangan-ketegangan yang memuncak itu pun menjadi pingsan. Orang-orang guntur geni itu terkejut ketika terdengar suara memanggil dari pendapa banjar, ternyata pemimpin mereka menjadi jemuh mendengar hirup pikuk di halaman, setelah orang-orang guntur geni itu mempertunjukkan beberapa permainan maut sebagai pertanda kelebihan yang mereka miliki. Kalian memang gila geram seorang yang bertubuh kerdil seperti orang yang mula-mula menahan anak-anak muda karang maja. Apa yang kalian lakukan? Hi! Orang yang bertubuh kurus menjawab, biarlah match mereka terbuka, bahwa kita memiliki kemampuan bermain senjata, biarlah mereka bercerita kepada siapapun juga, bahwa dengan senjata-senjata kita, kita dapat berbuat apa SJA? Memotong telinga dari jarak puluhan langkah, atau memotong lengan sekalipun dengan kapak dari jarak yang jauh. Hanya anak-anak sajalah yang keheranan melihat permainan kalian geram orang yang bertubuh pendek itu, kemarilah, jangan kalian takut-takuti tikus celurut itu dengan tingkah laku yang aneh. Orang-orang kumbang kuning, cengkir pitu atau orang-orang yang berada di istana kecil itu tidak akan heran mendengar cerita itu, jika kalian sekali-kali ingin memperlihatkan kelebihan kalian, berbuatlah sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang matang. Orang-orang guntur geni itu tidak ada yang menyaut. Kemarilah, kita akan berbicara tentang istana kecil itu. Satu-satu orang-orang guntur geni itu melangkah ke pendapa, salah orang-orang dari mereka sempat berkata kepada anak-anak muda karang maja, pergilah, dan suruhlah kibuyut cepat-cepat mengantar makanan kami. Anak-anak muda itu termenung-menung, namun mereka pun segera bersiap meninggalkan halaman banjari yang bagi mereka yang terluka dan kelelahan oleh ketegangan dan mereka yang baru saja sadar dari pingsan telah mendapat pertolongan seperlunya dan dibimbing keluar dari halaman itu. Demikianlah, orang-orang yang berada di pendapa istana kecil itu mendengarkan cerita tentang orang-orang guntur geni itu dengan seksama, mereka dapat membayangkan beberapa orang-orang guntur geni itu telah mengerahkan orang-orangnya yang terkuat untuk melakukan pekerjaan yang mereka anggap sangat berat di atas pegunungan sehu itu. Dalam pada itu, Raden Kudarupaka pun bertanya, apakah orang pendek yang berada di pendapa itu benar-benar menunjukkan sesuatu yang disebutnya sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi? Anak muda dari karang maja itu menggelengkan kepalanya, jawabnya, aku tidak tahu, kawan-kawan yang berada di halaman agaknya tergesa-gesa meninggalkan mereka. Raden Kudarupaka mengangguk-angguk, tetapi ia pun menyadari bahwa orang pendek yang ada di pendapa itu tentu memiliki ilmu yang tinggi, baginya permainan mauti yang telah dilakukan oleh orang-orang guntur geni yang lain itu hanyalah sekedar permainan anak-anak. Kisanak bertanya Raden Kudarupaka kemudian, apakah orang-orang guntur geni itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercelah lainnya di padukuhan karang maja? Tidak ada yang mengatakan demikian Tuan, kemudian aku mendapat perintah dari Kibuyut untuk segera menghubungi Raden di sini, pesan Kibuyut, kepergian ku tidak boleh terlihat orang-orang guntur geni, agar aku tidak mengalami nasib seperti yang yang terjadi atas seorang kawanku, yang telah mendapat pertolongan dari Kidang Alit Sahutra dan Kudarupaka. Ya, namun sekarang anak yang telah dapat turun ke halaman itu terpaksa berbaring lagi dan berpura-pura bisu dan tuli, karena orang-orang yang diduga adalah kawan-kawan orang yang telah meracuninya itu datang lagi. Raden wajah Kudarupaka terlihat bersungguh-sungguh, kemudian dipandanginya wajah pamannya, Pangeran Bondan Lamatan yang nampaknya sedang merenungi keadaan. Kemudian tatapan matanya berpindah kepada Pangeran Kudanarpada yang masih saja pada keadaannya, sebagai seorang pertapa di lareng gunung Merbabu. Dalam pada itu Pangeran Bondan Lamatan bertanya pula kepada anak muda yang datang dari padukuhan itu, apakah Kibuyut memberi pesan-pesan yang lain? Anak muda itu menggeleng, jawabnya, Aku kira tidak sempat, demikian Kibuyut membisikkan beberapa patah kata, maka aku pun harus pergi ke istana ini, meskipun aku menjadi sangat ketakutan, tetapi akhirnya aku sampai juga di sini. Terima kasih, keteranganmu sangat berguna bagi kami sahut Pangeran Bondan Lamatan. Tetapi, tetapi masih ada yang akan dikatakan oleh anak muda itu meskipun ragu-ragu. Ada apa Pangeran Bondan Lamatan menjadi tegang, bahkan yang lain pun menjadi tegang pula, katakanlah. Tetapi, semuanya itu berarti bahwa kami tidak akan dapat mengirimkan hidangan bagi tuan-tuan hari ini. Yang mendengarkan keterangan itu menarik nafas dalam-dalam, bahkan beberapa orang di antara mereka tersenyum sambil mengangguk-angguk. Namun Pangeran Bondan Lamatan telah menjawab, tidak apa anak muda, jangan melakukan sesuatu yang akan dapat berakibat buruk bagi kalian, jika orang-orang itu yang memang mungkin sekali adalah orang-orang guntur geni melihat kalian memberikan makanan dan minuman kepada kami, maka akibatnya memang sangat buruk bagi kalian. Bukan saja yang membawa mananan itu, tetapi juga bagi Kibuyut dan seisi padukuhan. Tetapi bagaimanakah cuan-cuan akan makan? Kami akan berusaha sendiri, tetapi seandainya kami harus tidak makan satu-dua hari, kami sudah terbiasa melakukannya. Anak muda itu termenung-menung, namun kemudian dengan gelisah ia berkata, tetapi aku tidak berani kembali ke padukuhan. Tinggallah di sini, orang-orang guntur geni itu tentu akan segera menyerang istana ini, tetapi aku tidak tahu, apakah orang-orang guntur geni itu sudah mendapat keterangan tentang orang-orang kumbang kuning dan cengkir pitu yang gagal atau mereka datang dengan kekuatan yang telah diperhitungkan untuk menghadapi orang-orang cengkir pitu dan kumbang kuning jawa pangeran bondan lamatan. Anak muda itu termenung-menung, namun nampak ketakutan membayang di wajahnya. Jika kau takut berada di sini berkata Raden Kudarupaka kemudian, baiklah, nanti malam, sesudah gelap, aku antar kau pulang. Tidak, aku takut pulang, tetapi aku juga takut berada di sini. Jangan takut kiwiritlah yang kemudian menyahut, kau dapat tinggal di dalam bersamanya ya Kudanarpada. Anak muda itu mengerutkan keningnya, pangeran bondan lamatan pun merasa kurang mapan atas sebutan itu, tetapi karena kiwirit sendiri yang menghendaki, maka ia sama sekali tidak menganggapinya. Dalam pada itu, maka mereka yang ada di pendapat itu pun mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, mungkin dari orang-orang padukuhan, dari kibuyut sendiri, orang-orang guntur geni itu sudah mendapatkan gambaran tentang isi istana itu, bahkan mungkin dengan seksama mereka telah mengikuti perkembangan keadaan. Apakah justru mereka telah mengganggu perjalanan para prajurit yang membawa para tawanan ke demak? Tiba-tiba saja sebuah pertanyaan dari seorang senapati pengawal pangeran bondan lamatan telah menggelisahkan hatinya. Tetapi pangeran bondan lamatan itu menggeleng sambil berdesis, mudah-mudahan tidak, jika demikian tentu ada seorang penghubung datang memberitahukan keadaan-keadaan itu. Demikianlah, maka orang-orang yang ada di istana kecil itu segera mulai mengatur diri, sebagian dari mereka harus berada di pendapat, sementara yang lain mengawasi halaman samping dan kebun belakang. Aku akan memperbaiki pintu regol yang rusak itu tiba-tiba saja sangkan yang juga bernama Raden Kuda Rupaka itu berdesis. Tidak banyak gunanya sahut pangeran bondan lamatan. Tetapi dengan demikian, jika orang-orang itu datang dari arah depan, mereka akan terhambat meskipun sekedar di muka pintu. Mereka akan berhenti sejenak dan terpaksa mendorong pintu yang memang sudah rusak itu. Pangeran bondan lamatan mengerti maksud Raden Kuda Rupaka, dengan demikian maka mereka akan sempat menilai siapa saja yang datang ke halaman istana kecil itu. Bersama panon, sangkan telah mencoba untuk memasang pintu yang rusak itu, meskipun hanya sekedar menyandarkan kepingan-kepingan kayu dan deriji-deriji yang telah terserak-serak, kemudian menindihnya dengan potongan kayu patah-patah dan mengikatnya. Pangeran bondan lamatan tersenyum melihat usaha kedua anak muda itu untuk menghambat lawan dan sekedar menghentikan mereka di muka pintu. Dengan demikian, maka masih ada kesempatan untuk berbuat sesuatu dengan keadaan lawan yang datang. Sejenak kemudian, setelah regol itu terhalang oleh pintu yang rusak, maka orang-orang yang ada di halaman itu mulai membagi tugas. Di kebun belakang, panon duduk di bawah pohon kemiri bersama kiai rancang bandang. Di sisi sebelah kanan, kiaja respati berjalan mondar-mandir mengamati pohon bunga yang kurang terpelihara, sementara kia reksa bahu duduk terkantuk-kantuk di serambi. Kia wirid bersama Raden Kudaru paka berada di halaman sebelah kiri. Dengan nada yang dalam kiwirik masih sempat bercerita, bahwa lembah dan bukit-bukit di sekitar istana itu semula adalah bukit-bukit gundul. Tetapi orang-orang karang maja bukannya orang yang malas. Mereka mengikuti petunjuk-petunjukku, sehingga sekarang lembah-lembah itu mulai nampak hijau dan di atas bukit telah tumbuh beberapa jenis pohon-pohonan. Raden Kudaru paka mengangguk-angguk, ia pernah mendengar cerita tentang usaha pangeran kudanar pada sebelum ia pergi bersama pangeran-pangeran yang tamat itu, sehingga padukuhan di atas pegunungan sehu itu menjadi semakin subur dan hijau. Parit-parit telah dibuat membelah bulak-bulak yang semula kekuning-kuningan, air yang ada telah dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan alamnya. Di pendapa, pangeran Bon dan Lamatan duduk di antara para prajurit, tetapi ia telah memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk berada di sudut-sudut depan halaman istana itu mereka harus bersiaga sepenuhnya. Mungkin mereka akan menghadapi keadaan yang tiba-tiba sementara yang lain telah siap pula untuk bergerak ke seluruh bagian dari halaman istana itu. Sementara itu, Putri Raksip Padmasari berada di dalam bilik bersama Raden Ayu Kudanarpada, Inten Prawesti dan Nyi Upih, ketiganya tidak mau melepaskan Putri Raksip Padmasari yang minta izin untuk melihat api di perapian. Jangan pergi Inten Prawesti memegang tangan Putri Raksip Padmasari. Tetapi masakan bibi akan hangus jawab Putri Raksip Padmasari. Biar sajalah sahut Inten, kami merasa takut tanpa kau di sini. Putri Raksip Padmasari termenung-menung sejenak, lalu katanya, sebentar saja, aku akan mengecilkan api itu, kemudian mengaduk masakan bibi sebentar sebelum mengangkatnya. Baunya sedap sekali, sayang jika masakan itu menjadi hangus. Inten termenung-menung sejenak, dan Putri Raksip Padmasari berkata seterusnya, aku hanya sebentar, belum apa-apa di halaman, bahkan mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Inten memandang ibunya sejenak, ketika ibunya mengangguk, maka tangan Putri Raksip Padmasari dilepasakannya. Tetapi jangan terlalu lama pesan Inten. Jika masakan itu sudah masak, aku akan menyenduknya ke dalam mangkuk besar dan membawanya kemari. Ah, kenapa dibawa kemari bertanya Raden Ayu Kudanar pada. Tiba-tiba saja aku merasa lapar ketika aku mencium bau masakan itu. Inten mengerutkan keningnya, ia merasa ketakutan dan cemas menghadapi keadaan, tetapi nampaknya Putri Raksip Padmasari sama sekali tidak menghiraukannya, ia masih sempat memikirkan perutnya yang lapar dan bau masakan yang harum itu. Ketika kemudian Putri Raksip Padmasari keluar dari bilik bibinya, ia terkejut. Dilihatnya seorang anak muda duduk dengan gemetar. Siapa kau Putri Raksip Padmasari mengerutkan keningnya? Aku, aku dari karang maja jawab anak muda itu dengan suara bergetar. Putri Raksip Padmasari, katanya, ya, kau yang membawa berita tentang orang-orang yang datang ke padukuhan, ya ia berhenti sejenak. Lalu, kenapa kau tidak dipendapa? Aku, aku takut jawabnya. Putri Raksip Padmasari tersenyum, katanya, duduklah, jangan takut, mereka tidak akan sempat memasuki istana ini. Anak muda itu tidak menjawab, ia hanya memandang saja dengan matu yang tidak berkedip ketika berjalan melintasi ruang tengah pergi ke dapur. Putri Raksip Padmasari tertegun ketika ia melihat panun duduk di bawah pohon kemiri di belakang. Dengan ragu-ragu ia melangkah menuju ke pintu dapur, langkah terhenti ketika ia melihat panun itu berdiri dan melangkah mendekatinya. Beberapa langkah di hadapan Putri Raksip Padmasari, panun berhenti sambil mengangguk hormat, dengan suara yang datar ia bertanya, Putri, apakah yang sedang putri cari? Ah Putri Raksip Padmasari berdesah, namaku pinten. Tetapi aku sekarang mengetahui siapakah putri yang sebenarnya jawab panun, lalu, bukankah putri mestinya berada di dalam bilik Gusti Ayu Kudanarpada? Kau panggil suami bibi dengan guru, karena kau muridnya, bagaimana kau memanggil bibi Kudanarpada? Panun menjadi bingung, sambil tersenyum Putri Raksip Padmasari berkata, Panun, kau jangan terlalu merendahkan diri, kau adalah murid satu-satunya dari Pamanda Pangeran Kudanarpada. Murid orang yang tidak ada duanya seperti Pamanda Kudanarpada tidak kurang nilainya dari anaknya sendiri. Aku anak lereng merbabu putri. Putri Raksip Padmasari memandang anak muda itu, ia adalah anak pegunungan seperti anak-anak muda dari pegunungan Selu, tetapi Panun tampak jauh berbeda dengan kebanyakan anak-anak karang maja. Apakah anak-anak dari lereng merbabu memiliki kelebihan seperti Panun? Pertanyaan itu mulai mengganggunya. Namun dalam pada itu Panun telah bertanya, Putri, apakah yang akan putri lakukan? Bukankah sebaiknya putri menemani Gusti Putri di dalam biliknya? Aku akan mengambil alih tugas biung di dapur. Byung sedang berada di dalam bilik bersama Raden Ayu Kudanarpada dan Putri Inten Prawesti. Ah, aku adalah Pinten, Panun. Ternyata aku merasa lebih senang disebut Pinten anaknya Upih. Ada sesuatu yang memberikan kesegaran harapan padaku dengan namaku yang lebih sederhana itu. Tetapi putri adalah Putri Raksip Padmasari, bagaimanapun juga, putri tetap seorang putri. Wajah Pinten menjadi redup, dipandanginya Panun sejenak, lalu katanya, tetapi apakah ada jarak antara seorang putri yang kebetulan lahir di Istana Kapangeranan dengan seorang yang dilahirkan di lereng pegunungan? Panun menundukkan wajahnya, ia tidak segera menjawab, namun Pinten ternyata menunduk pula, bahkan wajahnya menjadi panas. Ia merasa telah terdorong terlalu jauh, sehingga jantungnya berdebar semakin cepat. Ternyata Pinten tidak menunggu jawaban Panun, ia pun kemudian berjalan ke dapur sambil berkata, aku harus menyelamatkan masakan bibi. Panun termenung-menung, ia memandang Pinten yang berjalan masuk ke dapur, meskipun Pinten masih menyangkutkan pedangnya di lambung dan bahkan dengan rantai melingkar di lehernya, namun ia merupakan seorang gadis yang sangat menarik. Panun masih memperhatikan gadis itu memutar pedangnya, ke samping lalu berjongkok di muka perapian. Ia adalah seorang gadis dengan banyak wajah berkata Panun di dalam hatinya, ia seorang gadis yang lincah, gembira dan manja, tetapi ia juga seorang gadis yang agung, bersungguh-sungguh dan memiliki kemampuan olahkanuragan. Panun terkejut ketika ia merasa punggungnya tersentuh batu kerikil, ketika ia barpaling, dilihatnya Kiai Rancang Bandang tersenyum memandangnya. Barulah ia sadar, bahwa ia telah berdiri merenungi gadis yang sedang sibuk di dapur itu, sehingga karena itu maka dengan tergesa-gesa Panun pun kemudian meninggalkan pintu dapur dan kembali ke bawah pohon kemiri. Seorang puteri yang aneh berkata Kiai Rancang Bandang. Panun tidak menjawab. Ia telah mengorbankan waktu yang paling berharga dalam hidupnya, jika saat ini gadis-gadis remaja sebayanya di kota raja sedang menikmati irama gamelan dan barangkali sedang berlatih menari, maka puteri Raksip Padamasari sedang berjongkok di muka perapian, mengaduk masakan dengan pedang di lambung, sementara orang-orang jahat telah mengintainya. Seperti Kiai sendiri desis Panun tiba-tiba. Kenapa aku? Kiai juga telah mengorbankan banyak hal dengan memanjat tebing pegunungan seu. Kiai Rancang Bandang tertawa, katanya, aku memang melakukannya, barangkali kera inilah yang dapat aku lakukan untuk sekedar ikut serta dalam arus kebangkitan demak. Di masa demak sedang berusaha membangun dirinya, aku memang merasa berkewajiban untuk membantu apa saja yang dapat aku lakukan. Tetapi Kiai sudah mempertaruhkan nyawa, pada mulanya yang Kiai lakukan adalah sekedar belas kasihan kepadaku. Kiai Rancang Bandang tertawa lebih keras lagi, katanya, mungkin, tetapi sejak semula aku tahu bahwa kau telah melakukan sesuatu yang berguna bagi demak. Dan aku pun ingin ikut bersamamu. Panon mengerutkan keningnya, namun ia pun tertawa pula. Namun keningnya tiba-tiba telah berkerut, ketika ia melihat Raksip pada Masari membawa sebuah mangkuk besar ke dalam istana kecil itu. Masakan Raden Ayu Kudanar pada itu telah diselamatkannya berkata Kiai Rancang Bandang. Kembali Panon tertawa, ia memang tidak dapat lagi menyembunyikan perasaannya terhadap Kiai Rancang Bandang, meskipun demikian ia tidak mengatakannya, dibiarkannya saja Kiai Rancang Bandang menilai tingkah lakunya. Namun demikian setiap kali Panon diganggu oleh perasaan rendah diri, ia adalah seorang anak dari lareng Gunung Merbabu. Jika puteri itu kembali ke kota raja, apakah ia masih akan ingat kepadaku pertanyaan itu selalu mengganggunya? Panon menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak sempat melamun, karena Kiai Rancang Bandang pun kemudian berkata, banyak kejutan-kejutan yang aku alami selama aku berada di istana ini. Orang-orang yang tidak berdiri sebagai dirinya sendiri, Raden Kudarupaka yang sebenarnya bukan Raden Kudarupaka, sangkan dan pinten yang lucu itu. Gurumu dan barangkali aku masih akan terkejut jika suatu saat aku harus mengenalmu sebagai dirimu yang lain. Ah, aku tidak berpura-pura, Kiai. Aku adalah aku. Kiai sudah mengenal aku sebelum kita berada di atas pegunungan Seu. Kiai Rancang Bandang tertawa, katanya, siapa tahu. Tiba-tiba saja, justru kau adalah orang terpenting di dalam istana ini. Panon pun tertawa, katanya, mudah-mudahan aku dapat menjadi orang penting. Keduanya tertawa seolah-olah mereka tidak sedang dientai oleh bahaya yang sudah berada di padukuhan Karang Maja. Namun suara tertawa mereka itu pun terputus, ketika mereka mendengar isyarat di pendapa. Dengan dahi yang berkerut-merut, Kiai Rancang Bandang berkata, pergilah ke pendapa, mungkin ada sesuatu yang penting. Panon pun segera pergi ke pendapa. Ketika ia naik ke pendapa, ia melihat Pangeran Bon dan Lamatan sedang berbincang-bincang dengan Ki Wirit yang sudah ada di pendapa itu pula. Prajurit yang ada di regol itu melihat dua orang berkuda yang agaknya mengawasi istana ini berkata Pangeran Bon dan Lamatan kepada orang-orang yang ada di pendapa itu. Yang lain mengangguk-angguk. Kita harus berhatil-hati Pangeran Bon dan Lamatan meneruskan, tetapi di saat terakhir aku ingin dapat memperhitungkan kekuatan mereka. Maksud Pangeran berkata Pangeran Kuda Narpada. Kita akan mengirimkan satu atau dua orang untuk mengintai mereka di padukuhan, sebentar lagi malam akan turun. Ki Wirit mengangguk-angguk pula, katanya, Baiklah Adimas Pangeran, aku bersedia untuk pergi. Tetapi Raden Kuda Rupaka yang telah berada di pendapa itu pula berkata, Biarlah aku saja yang pergi Paman, mungkin aku dan Panun akan dapat melakukan tugas pengawasan ini. Pangeran Bon dan Lamatan merenung sejenak, katanya, tetapi ingat Kuda Rupaka. Nampaknya mereka terlalu yakin akan kekuatan mereka, dua orang berkuda telah mendekati regol istana tanpa segan, seakan-akan sedang melihat-lihat rumah kenalan mereka yang sudah lama tidak bertemu. Baiklah Paman berkata Raden Kuda Rupaka, mereka tentu tinggal di Banjar Padukuhan Karangmaja. Ternyata bahwa Ki Wirit pun tidak berkebaratan melepaskan kedua anak muda itu untuk mengintai Banjar Padukuhan jika gelap akan turun. Dengan bekal beberapa keterangan yang meskipun kurang pasti dari anak muda yang datang dari Padukuhan, maka Raden Kuda Rupaka dan Panun telah meninggalkan istana itu ketika gelap turun, anak muda Karangmaja itu tidak berani ikut serta, meskipun kedua anak-anak muda itu berjanji akan mengantarkannya pulang sampai ke rumahnya. Karena itu, maka Raden Kuda Rupaka dan Panun telah meninggalkan istana itu. Dengan berhati-hati keduanya mendekati Padukuhan yang sepi, agaknya tidak seorang pun yang berani berada di luar rumahnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sempat menyalakan lampu-lampu minyak di regol halaman. Sejenak kedua anak muda itu termenung-menung, Raden Kuda Rupaka ingin bertemu dengan Ki Buyut lebih dahulu sebelum ia bertindak lebih jauh. Mungkin Ki Buyut dapat memberi beberapa keterangan berkata kepada Raden Kuda Rupaka. Baiklah jawab Panun, jika demikian, kita akan pergi ke rumah Ki Buyut. Raden Kuda Rupaka mengangguk, desisnya, Marilah, aku kira orang-orang itu juga mempunyai beberapa orang pengawas yang bertebaran. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berada di halaman Ki Buyut di Karang Maja. Ternyata halaman rumah itu nampak sepi, tidak seorang pun yang berada di regol dan di gardu di depan regol itu. Semuanya menjadi ketakutan bisik Panun. Raden Kuda Rupaka mengangguk-angguk kecil, kemudian ia pun memberi isyarat untuk pergi ke sebelah rumah Ki Buyut yang lengang itu. Dari sebelah pintu butulan di longkangan Raden Kuda Rupaka masih mendengar suara seorang yang sedang berbicara lirih. Dari pembicaraan itu, Raden Kuda Rupaka dan Panun dapat mengetahui bahwa tidak ada orang lain, apalagi orang dari Guntur Geni yang berada di rumah itu, karena itulah maka dengan berhatil hati Raden Kuda Rupaka mengetuk pintu butulan. Agaknya ketukan pintu itu benar-benar mengejutkan orang-orang yang ada di dalam, suara berbisik di dalam rumah itu pun justru terdiam. Bahkan suara nafas pun seolah-olah telah berhenti pula. Ki Buyut Raden Kuda Rupaka mencoba memanggil Ki Buyut yang ada di dalam termenung-menung. Sejenak ia justru menjadi gemetar. Semula ia menyangka bahwa yang datang adalah orang-orang Guntur Geni. Namun ternyata bahwa bukan mereka, karena dari luar terdengar suara lirih, aku sangkan dari istana kecil itu. Sejenak Ki Buyut masih ragu-ragu, namun ketika Raden Kuda Rupaka mengulanginya, Ki Buyut menjadi yakin, bahwa yang datang itu memang Raden Kuda Rupaka. Perlahan-lahan Ki Buyut membukakan pintu butulan, meskipun demikian ia masih juga gemetaran melihat dua sosok bayangan di dalam kelamnya malam. Baru ketika cahaya lampu minyak yang terlontar dari sela-sela pintu yang terbuka jatuh ke wajah Raden Kuda Rupaka, barulah Ki Buyut menarik nafas lega. Cepat-cepat Raden Kuda Rupaka dan Panun menyusup meskipun pintu butulan agar cahaya lampu minyak yang meloncat lewat pintu itu tidak menarik perhatian. Kehadiran Raden Kuda Rupaka dan Panun menimbulkan tanggapan yang saling bertentangan di dalam diri Ki Buyut, ia merasa senang bertemu dengan keduanya dalam ketegangan karena hadirnya orang-orang guntur geni yang merampas ketenangan yang mulai menjalari padukuhan karang maja. Namun dengan demikian, timbul pula kecemasan, bahwa mereka akan mengalami kesulitan jika orang-orang yang berada di banjar itu mengetahui kehadirannya. Raden Kuda Rupaka nampaknya mengerti perasaan Ki Buyut itu, sehingga katanya kemudian, Ki Buyut tidak usah mencemaskan kehadiran kami. Kami akan berhati-hati, sehingga orang-orang itu tidak akan mengetahui kehadiran kami. Mereka tentu tidak menyangka bahwa ada orang-orang yang keluar dari istana itu untuk berjalan-jalan ke padukuhan di malam hari. Mudah-mudahan Raden. Tetapi mereka adalah orang-orang yang buas dan liar, mereka tidak menghiraukan peradaban manusia sama sekali. Meskipun sebagian dari mereka pernah datang ke padukuhan ini, namun beberapa orang yang lain, benar-benar telah menumbuhkan kengerian melampaui saat sebelumnya. Raden Kuda Rupaka mengerutkan keningnya, kemudian dengan cemas ia bertanya, apakah jumlah mereka lebih banyak dari yang dulu? Ya, Raden, mereka berniat untuk menghancurkan semuanya, kumbang kuning dan cengkir pitu akan dimusnahkannya lebih dahulu, sebelum mereka akan memasuki istana yang kini telah mulai tenang itu. Raden Kuda Rupaka menjadi berdebar-debar, jika orang-orang guntur geni itu berniat untuk menghancurkan perguruan kumbang kuning dan cengkir pitu itu di pegunungan sewu itu, maka tentu mereka telah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Raden Kuda Rupaka dan Panun pun menyadari bahwa orang-orang guntur geni dapat saja membawa beberapa orang terpenting dari perguruan-perguruan lain yang sejalan dengan mereka, meskipun di antara mereka akan timbul persoalan-persoalan pula kelak, tetapi mungkin pula di antara mereka telah didapatkan kesepakatan untuk menilai hasil dari perjuangannya. Tetapi satu hal yang dapat ditangkap oleh Raden Kuda Rupaka dan Panun, bahwa orang-orang guntur geni masih belum mengetahui bahwa orang-orang kumbang kuning dan cengkir pitu telah berhasil dilumpuhkan. Dengan demikian maka Raden Kuda Rupaka dan Panun kemudian memutuskan untuk melihat-lihat orang-orang yang berada di banjar padukuhan karang maja, meskipun mereka sadar bahwa hal itu sangat berbahaya. Raden berkata kibuyut kemudian, sebenarnya aku keberatan jika Raden mau melihat-lihat dari dekat orang-orang yang berada di banjar, mereka terdiri dari orang-orang kasar dan barangkali orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak terduga, aku percaya bahwa kalian juga memiliki kemampuan yang akan dapat mengimbangi setiap orang yang berada di banjar, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Raden Kuda Rupaka tersenyum, katanya, aku akan berhati-hati kibuyut, mudah-mudahan aku tidak menemui kesulitan. Tetapi jika mereka melihat kami berdua, maka kami masih akan sempat lari melintasi bulat kecil dan kembali ke istana, kami berharap bahwa langkah kami akan lebih cepat dari orang-orang guntur geni. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam, anak-anak muda itu nampaknya sama sekali tidak menjadi cemas dan takut menghadapi akibat yang dapat timbul, persoalan yang gawat ini mereka lakukan seperti dalam permainan di saat terangnya bulan di langit. Agaknya kibuyut benar-benar tidak dapat mencegah keduanya, karena itu, maka betapapun jantungnya berdebaran, akhirnya dibiarkannya Raden Kuda Rupaka dan Panon keluar dari pintu butulan dan hilang di gelapnya malam. Namun demikian, Raden Kuda Rupaka dan Panon yang telah mendapat beberapa keterangan dari kibuyut itu dapat memperhitungkan setiap langkahnya. Mereka benar-benar harus berhati-hati menghadapi orang-orang yang berada di banjar padukuhan itu, menilai keterangan yang mereka dapat, agaknya orang-orang guntur geni memang tidak datang hanya dari perguruannya saja. Dengan sangat berhatil hati kedua anak muda itu mendekati banjar. Mereka sadar, bahwa orang-orang yang berada di banjar itu memiliki bermacam-macam ilmu yang memungkinkan dapat mengetahui kehadiran mereka berdua. Tetapi keduanya pun memiliki kemampuan untuk menjaga diri, mereka dapat mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya, langkah mereka bagaikan tidak menyentuh tanah, sementara di saat yang gawat mereka masih akan dapat melarikan diri menghindari lawan yang terlalu banyak. Ternyata bahwa orang-orang guntur geni itu benar-benar yakin akan kekuatan mereka. Mereka seakan-akan sama sekali tidak bersiap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang datang. Yang mereka lakukan di banjar itu adalah benar-benar saat istirahat sebelum mereka melakukan tindakan yang menentukan. Raden Kudarupaka dan Panon melihat dua orang penjaga di muka banjar itu ketika mereka melingkari dinding halaman, maka mereka sama sekali tidak mendengar nafas seorang pun di kebun belakang. Dengan berhatil hati Panon dan Raden Kudarupaka berusaha untuk mendekati dinding, dengan kemampuan ilmunya, keduanya berhasil meredam bunyi yang timbul karena gerakan mereka. Meskipun mereka berhasil mendekati banjar, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan gambaran yang pasti tentang orang-orang yang berada di banjar itu. Namun Raden Kudarupaka dan Panon yakin, bahwa jumlah mereka tidak terlalu banyak untuk dicemaskan. Dua puluh orang desis Panon di telinga Raden Kudarupaka. Raden Kudarupaka yang lebih sering dipanggil sangkan itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, mungkin jumlahnya mencapai dua puluh. Tetapi kita tidak tahu pasti apakah di antara mereka yang pantas dihitung sepuluh. Panon mengangguk-angguk, yang dapat mereka lihat memang hanya wujud-wujud lahiriah, itu pun tidak pasti, karena mereka tidak dapat mengetahui dan menghitung, yang mereka lihat hanyalah sekedar beberapa orang yang hilir mudik, kemudian suara tertawa yang meledak dan kasar. Apakah kita dapat menghitung jumlah kuda mereka bisik Panon? Jangan mendekat, jika kuda-kuda itu meringkik, maka kita akan mendapatkan kesulitan, indera kuda cukup tajam untuk mencium baumu. Panon mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak membantah, bahkan ia pun tersenyum ketika raden kuda rupaka tersenyum pula. Namun dari kejauhan mereka dapat menduga, bahwa jumlah kuda yang diikatkan di dekat longkangan itu tidak lebih dari dua puluh lima. Kita tidak dapat berbuat lebih banyak, kita hanya dapat membawa kesan, bahwa yang kita hadapi adalah perguruan yang kuat. Jumlah mereka terlalu banyak dibanding dengan jumlah kita di halaman istana pamanda kuda narpada. Panon mengangguk, desisnya, marilah, kita akan kembali. Agaknya orang-orang guntur geni akan segera menyerang. Mudah-mudahan mereka tidak bertambah jumlahnya lagi. Keduanya pun kemudian meninggalkan banjar dengan beberapa keterangan yang dapat mereka lihat dan mereka dengar dari kibuyut. Raden kuda rupaka dan panon sengaja tidak berbuat sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang itu, karena jika kemarahan mereka tidak tertahankan, maka orang-orang karang maja yang akan mengalami kesulitan, itulah sebabnya, yang dapat mereka lakukan hanyalah sekedar mencari keterangan. Di sepanjang jalan kembali ke istana kecil, keduanya telah memperhitungkan kekuatan yang ada, keharian pangeran bondan lamatan dan pengawal-pengawalnya telah memberikan ketenangan di hari kedua anak muda itu. Aku justru berharap, serangan itu segera datang berkata Raden kuda rupaka, dengan demikian tugas kita akan cepat selesai. Panon tiba-tiba berhenti, dengan wajah yang terang ia berkata, Aku sependapat Raden, kenapa tidak berbuat sesuatu agar mereka semakin cepat bergerak. Apa yang dapat kita lakukan bertanya Raden kuda rupaka. Panon termenung-menung sejenak, lalu katanya, Aku dapat memancing keributan itu, aku harap Raden mendahului kembali ke istana kecil mempersiapkan diri bersama orang-orang yang berada di istana itu. Raden kuda rupaka memandang Panon sejenak, kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, Apa yang akan kau lakukan untuk mempercepat persoalan ini? Aku membawa beberapa bilah pisau dengan ciri yang ternyata adalah ciri pangeran kuda narpada, aku tidak menyangka sama sekali bahwa guru yang aku temui di lembah gunung Merbabu itu adalah pangeran kuda narpada. Apa yang akan kau lakukan dengan pisau itu? Aku akan melontarkan pisau itu kepada salah seorang penjaga di depan banjar. Mereka tentu akan marah dan mencari siapakah yang telah melakukannya, jika mereka melihat ciri pada pisau itu, maka mereka tentu akan mengenal, bahwa bukan orang-orang karang maja yang telah melakukannya, tetapi orang-orang dari istana pangeran kuda narpada. Raden kuda rupaka mengerutkan keningnya, katanya, tetapi itu sangat berbahaya bagimu, apalagi jika kau sendiri. Jika kau ingin melakukannya, aku akan ikut bersamamu. Tetapi siapakah yang akan memberitahukan bahwa kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan? Raden kuda rupaka termenung-menung, sementara panon mendesak, silahkan Raden kembali, aku akan mencoba mengganggu mereka dengan pisau-pisau itu, sementara kita semuanya sudah siap menghadap segala kemungkinan, agaknya itu akan lebih baik daripada kita menunggu terlalu lama. Raden kuda rupaka masih nampak ragu-ragu, namun panon telah berketetapan hati untuk melakukannya, katanya, Sudahlah, silahkan Raden kembali ke istana. Aku kira semuanya akan sependapat, bahwa kita sebaiknya segera menyelesaikan tugas ini sampai tuntas. Memang mungkin kita akan mengalami kesulitan, tetapi aku kira, kita masih mempunyai cukup harapan untuk selamat. Akhirnya Raden kuda rupaka pun setuju, ketika ia meninggalkan panon, maka ia pun berpesan, hati-hati, panon. Lawan yang berada di banjar itu bukan orang kebanyakan yang dapat kau anggap sasaran permainan, mereka dapat menerkam dan membunuh jika kau lengah. Aku akan berhatil-hati, Raden sahut panon. Raden kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan panon dan kembali ke istana, ia harus membuat persiapan menghadapi peristiwa yang bakal menyusul demikian ia berada di istana itu. Namun ternyata Raden kuda rupaka tidak dapat sampai ke halaman istana secepat yang diharapkannya. Ketika ia keluar dari padukuhan karang maja dan berjalan dengan tergesa-gesa menyusuri bulak menuju ke istana kecil itu, tiba-tiba saja langkahnya terhenti, telinganya yang tajam telah mendengar desir dedaunan gerumbul di pinggir jalan yang akan dilaluinya. Sejenak ia menunggu, agaknya ada orang yang telah bersembunyi di balik gerumbul itu dan dengan sengaja menunggunya. Karena itu, maka Raden kuda rupaka justru berhenti karenanya, ialah yang kemudian menunggu siapakah yang akan meloncat keluar dari gerumbul itu. Beberapa saat lamanya ia berdiri tegak menatap gerumbul yang rimbun, ia sadar bahwa orang yang bersembunyi itu pun tentu sedang menunggunya. Tetapi Raden kuda rupaka ternyata tidak telatan untuk saling menunggu terlalu lama, namun ia pun tidak mau berjalan di sebelah gerumbul itu dan mendapat serangan yang tiba-tiba tanpa mengetahui tingkat kemampuan orang itu. Karena itu, maka Raden kuda rupaka pun segera meloncati parit di pinggir jalan dan berjalan menyusuri pematang. Ternyata bahwa Uia berhasil memancing orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu, dengan serta merta dua orang telah berloncatan dan berlari menyusulnya. Raden kuda rupaka tidak mempercepat langkahnya, ia justru berhenti menghadap kepada kedua orang yang menyusulnya itu. Siapa kau tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang itu mengeram? Menilik tingkah laku, suara dan pertanyaan, Raden kuda rupaka menduga bahwa kedua orang itu dari perguruan Guntur Geni karena itu maka ia pun menjawab, Aku orang Guntur Geni. Bohong geram yang lain, kami adalah orang-orang Guntur Geni, katakan, siapa kau sebenarnya, sebelum kau mati di sini. Raden kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, dugaannya ternyata tepat. Untunglah bahwa ia menjumpai orang-orang itu bukan pada saat ia berangkat ke padukuhan bersama Panon, agaknya kedua orang itu bertugas mengawasi keadaan. Dalam pada itu, Raden kuda rupaka tidak mau membuang waktu terlalu banyak, ia sadar akan kewajibannya untuk segera sampai ke istana kecil untuk mempersiapkan diri menghadapi induk pasukan perguruan Guntur Geni. Karena itu, maka sesaat ia membuat perhitungan yang menentukan, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sebelum Raden kuda rupaka menentukan sikap, salah seorang dari kedua orang Guntur Geni itu telah membentaknya pula, cepat jawab, siapakah kau? Raden kuda rupaka menganggap tidak perlu menjawab pertanyaan itu, ia harus segera berbuat sesuatu agar waktu yang sempit itu tidak terlalu banyak terbuang. Namun agaknya kedua orang itu pun telah bersiap, mereka segera berpencar, salah seorang dari mereka masih saja bertanya dengan kasar, anak demit, sebut namamu. Aku memang anak demit, jawab Raden kuda rupaka. Namun kegelisahannya semakin meningkat. Jika ia terlambat sampai ke istana kecil itu, sehingga ia tidak sempat memberitahukan bahwa Panon sedang memancing orang-orang Guntur Geni, maka serangan yang tiba-tiba itu akan sangat mengejutkan dan mungkin akan membawa akibat yang buruk. Karena itulah, maka ketika salah seorang dari kedua orang itu membentaknya sekali lagi, tiba-tiba saja Raden kuda rupaka telah menyerangnya dengan kecepatan yang hampir tidak kasat metawadak. Tidak ada kesempatan bagi salah seorang dari Guntur Geni itu serangan Raden kuda rupaka langsung mengenainya. Orang itu hanya sempat melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang, namun serangan Raden kuda rupaka telah melemparkannya. Serangan itu memberikan sedikit ketenangan pada Raden kuda rupaka, dalam sekilas ia dapat mengetahui tingkat kemampuan salah seorang lawannya. Sejenak kemudian, Raden kuda rupaka telah terlibat dalam perkelahian yang seru, orang yang terlempar itu telah sempat bangkit, kemudian ketika kawannya melihat Raden kuda rupaka dalam pertempuran yang kasar. Anak gila geram salah seorang dari mereka, kau tentu anak dari istana itu kau akan menyesal bahwa kau telah bertemu dengan kami di sini, kau akan mengalami nasib seperti anak karang maja yang bodoh itu. Raden kuda rupaka tidak menghiraukannya gerakannya justru menjadi semakin cepat, setiap kali terbayang sekelompok orang-orang berkuda menyerang istana yang belum siap menghadapi kemungkinan itu. Namun karena itulah, maka ia pun mengerahkan segenap kemampuannya, ketika lawannya yang seorang sempat mengelahkan serangannya, maka tiba-tiba saja ia melenting sambil menyerang lawannya yang lain, tiba-tiba saja ia menggeram sambil menghentakkan senjata yang telah berada di gengaman. Lawannya yang seorang itu pun berusaha untuk mengelak, tetapi Raden kuda rupaka tidak memberinya kesempatan lagi, serangannya bagaikan badai yang menghantam daun-daun perdu yang tidak berdaya melawannya. Kedua orang guntur geni itu tidak sempat mempergunakan racunnya. Yang terjadi adalah terlalu cepat bagi mereka. Raden kuda rupaka telah mengerahkan segenap kemampuannya tanpa pertimbangan apapun kecuali secepatnya kembali ke istana itu. Yang ternyata bernasib malang adalah kedua orang guntur geni yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan itu. Raden kuda rupaka terlalu berat bagi mereka berdua, sehingga akhirnya keduanya tidak mampu lagi mempertahankan dirinya dan jatuh di atas tanah dengan berlumuran darah. Raden kuda rupaka tidak sempat berbuat sesuatu atas mayat-mayat itu, ia harus segera kembali ke istana kecil itu, untuk menyampaikan rencana panon yang mungkin sudah dilakukan. Untunglah bahwa yang dijumpai Raden kuda rupaka bukan orang-orang terpenting dari perguruan guntur geni, sehingga ia masih sempat lolos dari tangan mereka. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Raden kuda rupaka kembali hanya seorang diri, dengan wajah yang tegang kiwirik yang kebetulan berada di pendapa bertanya dengan cemas, di mana panon? Kecemasan itu telah terdengar pula oleh Putri Raksip pada Masari dari ruang dalam, sehingga ia pun berlari-lari dengan wajah yang tegang, apa yang terjadi kakang? Dalam ketegangan itu, Raden kuda rupaka masih mengganggu adiknya, ia tidak segera menjawab, tetapi ia justru nampak cemas dan gugup. Kakang Putri Raksip pada Masari tidak sabar lagi menunggu. Sambil menguncang-guncang tubuh kakaknya Ua bertanya lebih keras, di mana panon, kakang? Raden kuda rupaka memandang Raksip pada Masari sejenak, namun ia masih tetap berdiam diri. Kakang, kakang Raksip pada Masari yang gugup itu hampir terpekik. Baru ketika bibinya, Raden ayu kudanar pada keluar dari ruang dalam, Raden kuda rupaka merasa bahwa telah mengganggu ketenangan istana kecil itu, sehingga justru menjadi gugup, bukan karena hilangnya panon, tetapi justru karena bibinya telah hadir pula di pendapat diikuti oleh Intendanyi Upih. Tetapi sikap Raden ayu kudanar pada membuat Raksip pada Masari menjadi semakin gelisah. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin tegang pula karenanya. Katakan, katakan Raksip pada Masari hampir berteriak. Raden kuda rupaka pun kemudian menarik nafas dalam-dalam, dengan berhatil hati ia pun mulai mengatakan apa yang telah mereka rencanakan. Panon sekarang tidak apa-apa, dan mudah-mudahan ia tidak apa-apa berkata Raden kuda rupaka kemudian. Barulah Raksip pada Masari sadar, bahwa kakaknya sudah mulai lagi menggodanya, karena itu, maka tiba-tiba saja jari-jarinya telah mencengkam lengan Raden kuda rupaka, sehingga kakaknya itu melonjak-lonjak. Raksi, jangan. Katakan, katakan bahwakah sengaja menggodaku. Tidak, Raksi Pat Masari, aku benar-benar menjadi gelisah dan cemas atas nasibnya. Tetapi kau pura-pura gugup. Akhirnya Raden kuda rupaka berhasil melepaskan diri, ketika Raksi pada Masari akan menerkamnya lagi, kakaknya sempat berlari di antara orang-orang yang berada di pendapa itu. Jika kau berlari-lari di antara paman-paman yang duduk, maka kau adalah gadis deksura. Raksi pada Masari mengeram, tetapi ia tidak mengejar kakaknya. Dalam pada itu, Pangeran Bon dan Lamatan yang tersenyum melihat tingkah kedua anak-anak muda itu pun kemudian berkata, anak-anak muda memang sering mengambil keputusan sendiri sebelum membicarakannya dengan orang-orang tua. Tetapi semuanya sudah terjadi. Panun akan segera mengundang orang-orang guntur geni itu ke halaman istana ini. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, baiklah kuda rupaka, kita akan segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan, kita harus benar-benar mengerahkan kemampuan yang ada pada kita. Sejenak kemudian maka Raden Ayu Kudanar pada pun kembali ke dalam biliknya. Ia benar-benar telah dicengkam kecemasan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Paman Bon dan Lamatan serta para pengawal, tentu akan berhasil mengusir orang-orang guntur geni itu bibi berkata Raden Kudarupaka kepada bibinya. Raden Ayu Kudanar pada tidak menjawab, tetapi kehadiran pangeran Kudanar pada itu telah membuat hatinya menjadi tenang, jika ada sesuatu yang terjadi, maka akan dialaminya dengan seluruh keluarganya. Sementara itu Panon telah merayap kembali ke depan gerbang halaman banjar Padukuhan Karang Maja, dengan berhatil-hati Ua menyusuri bagian dalam dinding halaman rumah yang terletak di depan banjar itu. Terima kasih telah menonton!